Penatua Diakon berkata kepada orang banyak, tujuh gunung jahat terletak seribu mil di depan. Alasan mengapa disebut demikian adalah karena ada tujuh penggarap jahat yang memimpinnya. Kultivasi ketujuh orang ini tidak tinggi. Yang terkuat hanyalah suan imortal tingkat satu. Beberapa dari kalian pasti bisa bersaing dengan mereka. Sedangkan enam orang lainnya, mereka semua adalah dewa palsu level 8 dan level 9. Selain itu, ada sejumlah besar penggarap jahat yang berkumpul di tujuh gunung jahat. Ada kurang dari 300 di antara mereka dengan tingkat kultivasi berbeda. Tingkat kultivasi Anda cukup untuk menghadapi sekelompok pembudidaya jahat di tujuh gunung jahat. Selain itu, para pembudidaya jahat di tujuh gunung jahat pasti tidak akan bersembunyi ketika mereka melihat bahwa tidak ada di antara Anda yang cukup kuat. Aku hanya akan memberimu waktu satu jam. Ketika waktunya habis, aku akan mengambil tindakan untuk mengintimidasi tujuh gunung jahat. Ketika para penggarap jahat di tujuh gunung jahat benar-benar bersembunyi, berapa banyak dari kalian yang bisa bertahan akan bergantung pada keberuntunganmu. Penatua Diakon menjelaskan situasi di tujuh gunung jahat secara rincin, termasuk jumlah orang, distribusi kekuatan, dan tingkat kultivasi orang terkuat. Bagaimanapun, ini adalah uji coba, dan ada batas waktunya. Penatua Diakon tidak akan ikut campur dalam persidangan dalam waktu satu jam. Apakah murid-murid dalam persidangan itu hidup atau mati bergantung pada kekuatan mereka. Ketika waktunya habis, Penatua Diakon akan muncul dan memaksa para penggarap jahat untuk mundur. Oleh karena itu, Luoping dan yang lainnya harus membunuh sebanyak mungkin penggarap jahat dalam waktu satu jam dan memastikan keselamatan mereka sendiri. Mendengar ini, Penatua Diakon menganggup dengan berat. Melihat ini, Penatua Diakon meminta mereka untuk meninggalkan kapal perang abadi. Setelah menyingkirkan kapal perang abadi, dia memerintahkan mereka untuk terbang menuju tujuh gunung jahat sementara dia sendiri tetap bersembunyi. Luoping, Jinnan, Liao Cheng Yun, Nalan Chong, Min Yi, Jiao King Yun dan saudara perempuannya, serta Nangong Xiaodi, total sembilan orang berkumpul dan terbang dengan cepat menuju tujuh gunung jahat. Kelompok yang terdiri lebih dari seratus orang secara alami menarik perhatian tujuh gunung jahat. Ketika mereka tiba di tujuh gunung jahat, tujuh gunung jahat telah mengatur barisan pertempuran untuk menyambut mereka. Seluruh gunung tujuh kejahatan sangat besar, tidak kurang dari skala kota abadi tingkat D. Kecuali tujuh gunung yang sangat tinggi, gunung-gunung lainnya sangat pendek. Setidaknya ada lima hingga enam ratus orang. Ketujuh puncak tersebut terletak di tengah, sedangkan puncak yang lebih kecil tersebar di sekitarnya. Pada saat ini, lebih dari dua ratus orang telah berkumpul di tepi gunung tujuh kejahatan, menunggu Luoping dan yang lainnya. Huff, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah tujuh gunung jahat kami. Anda pasti bosan hidup. Sebuah suara datang dari arah pegunungan tujuh kejahatan. Itu datang dari salah satu dari tujuh pemimpin, seorang pria pendek namun dewasa. Orang ini jelas sangat tidak puas dengan gangguan Luoping dan yang lainnya, dan nadanya penuh ancaman. Kami adalah murid dari sekte ilahi yang indah. Kami datang ke tujuh pegunungan jahat untuk membasmi para penggarap jahat seperti Anda. Kalian semua telah merugikan satu pihak, kejahatan kalian sangat mengerikan. Hari ini, kami akan membunuh kalian semua di sini untuk membalaskan dendam mereka yang dibunuh oleh kalian. Seorang pemuda dalam kelompok sekte ilahi yang indah berkata dengan nada kasar. Dia adalah orang dengan budidaya tertinggi di antara mereka, seorang mistik imortal level satu. Pada saat yang sama, dia adalah murid dalam pertama yang dipilih oleh ketua, jadi dia tentu saja adalah kakak laki-laki tertua di kelompok itu. Mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang di gunung tujuh kejahatan jelas sedikit terkejut. Bahkan tujuh orang yang memimpin mengerutkan kening. Bagaimanapun, sekte ilahi yang indah adalah sekte abadi kelas dua. Itu bukanlah sekte yang bisa diprovokasi oleh tujuh gunung jahat. Kali ini, sekte ilahi yang indah telah mengirimkan begitu banyak murid untuk menyerang gunung tujuh kejahatan. Tentu saja ketujuh pemimpin itu khawatir dan curiga. Di antara tujuh orang, enam lainnya memandang pria parubaya di tengah, seolah-olah mereka sedang menunggu jawaban pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak langsung berbicara. Dia sepertinya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Faktanya, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa situasi sekitarnya. Kali ini, hanya sedikit dari kita yang datang. Jika ahli sekte kita benar-benar datang, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini? Melihat tindakan pria parubaya itu, kakak tertua dari sekte ilahi yang indah berbicara lagi. Saat ini, pria parubaya juga menyelesaikan ceknya. Dia tidak menemukan aura kuat lainnya. Ditambah dengan kata-kata kakak tertua dari sekte ilahi yang indah, ekspresinya menjadi santai. Jika tebakanku benar, sektemu pasti mengirimu murid ke gunung tujuh kejahatan kami untuk berlatih. Kalau tidak, kamu tidak akan mengirim begitu banyak murid. Saya juga percaya bahwa ahli sekte Anda pasti mengikuti Anda ke sini. Siapa tahu, mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat. Lagipula, hal semacam ini sering terjadi di domain abadi. Sejujurnya, hanya dengan sedikit dari kalian, bahkan jika kalian adalah murid dari sekte ilahi yang indah, gunung tujuh kejahatan kami tidak memandang kalian. Kalian ingin berlatih, dan kami juga ingin menangkap kalian untuk penanaman. Namun, jika ahli sekte Anda tiba-tiba menyerang kami, bukankah kami akan masuk ke dalam jebakan? Oleh karena itu, jika Anda ingin berlatih, Anda harus meminta sesepuh sekte Anda untuk keluar dan menjaminnya. Jika tidak, kami akan segera menutup gunung itu. Kata pria parubaya dari tujuh gunung jahat. Pada saat ini, dia telah menyimpulkan tujuan dari murid-murid sekte ilahi yang indah. Meskipun dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini, dia masih sangat waspada jika ada ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Jika pihak lain tiba-tiba menyerang, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menghindar. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, pria parubaya itu dengan lugas menjelaskan masalahnya dan meminta para ahli dari sekte ilahi yang indah untuk keluar dan menjaminnya. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, para murid sekte ilahi yang indah terkejut. Mereka tidak menyangka pria parubaya itu bisa menebak tujuan mereka begitu cepat. Sekarang pria parubaya itu ingin penatua diaken menjaminnya, mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Pada saat ini, suara penatua diaken terdengar dalam kehampaan. Tuan Stuben, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda mengetahui tujuan sekte kami dalam sekejap. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan ikut campur dalam pertempuran Anda. Kali ini, kami di sini untuk membiarkan murid-murid kami berlatih di Gunung Tujuh Jahat. Karena masalahnya sudah jelas, mari kita lihat apakah Gunung Tujuh Jahatmu berani menerima tantangan itu. Dengan kekuatan dan reputasi sekte kita, saya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Karena saya sudah memberikan jaminan, saya pasti tidak akan ikut campur. Kalau tidak, sekte kita tidak akan bisa membangun dirinya di kota Namong. Sementara penatua diakon memberikan jaminan, kata-katanya mulai memprovokasi murid-murid Gunung Tujuh Jahat. Tria Parubaya dari Tujuh Gunung Jahat adalah Tuan Keras Kepala yang disebutkan oleh Penatua Diaken. Namanya Keras Kepala. Dia banyak akal, tapi tidak keras kepala. Terima kasih atas pujianmu, senior. Karena kamu sudah memberikan jaminan, aku lega. Karena sektemu telah memilih Gunung Tujuh Kejahatan sebagai tempat latihan, kami tidak bisa mengecewakan sektemu. Kami pasti akan menguji kekuatan murid-muridmu. Tuan Stuben berkata pada kehampaan. Selama para ahli dalam kehampaan tidak ikut campur, dia akan merasa lega. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi murid-murid Sekte Ilahi yang indah. Murid dari Sekte Ilahi yang indah, apakah kamu punya nyali untuk memasuki Gunung Tujuh Kejahatan dan bertarung bersama kami? Kata pria parubaya lain di samping Tuan Stuben. Meskipun para ahli di kekosongan telah memberikan jaminan, mereka tetap khawatir. Oleh karena itu, mereka meminta murid-murid Sekte Ilahi yang indah untuk memasuki Gunung dan bertarung. Lagi pula, jauh lebih nyaman bagi mereka untuk bersembunyi dan bersembunyi di Pegunungan Tujuh Kejahatan. Dan mereka memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Huff, kenapa kita tidak berani? Adik-adik, ikuti aku ke Gunung Tujuh Kejahatan dan bunuh sepuasnya. Kakak tertua dari Sekte Ilahi yang indah berkata tanpa rasa takut. Bunuh sepuasnya. Murid-murid lainnya menggema. Kemudian, lebih dari seratus orang terbang dan bergegas ke Gunung Tujuh Kejahatan. Melihat ini, para penggarap jahat di Gunung Tujuh Jahat juga bergegas dan memulai pertempuran sengit dengan murid-murid Sekte Ilahi yang indah. Sebagai orang terkuat di kedua belah pihak, Tuan keras kepala dari Tujuh Gunung Jahat dan Kakak Tertua dari Sekte Ilahi yang indah secara alami saling bertarung tanpa ragu-ragu. Keduanya adalah Dewa Mistik tingkat satu. Kekuatan bertarung mereka juga tidak lemah. Begitu mereka mulai bertarung, mereka sudah meledak dengan kekuatan membunuh yang kuat. Tuan Stuben mengeluarkan pedang berharga dengan yinki yang sangat padat. Ia melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan dan menyerang Kakak Tertua. Di depan Kakak Tertua, ada seruling hijau yang melayang di udara. Saat suara seruling terdengar, kekuatan suara pembunuh langsung mengembun menjadi substansi dan menghadapi serangan lawan. Serangan kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan. Gelombang kispasial beriak dan menyebar ke segala arah. Karena keduanya sama-sama serasi, lampu pedang dan kekuatan suara pembunuh menemui jalan buntu. Mereka berada dalam pertempuran sengit. Keduanya memiliki ekspresi bermartabat. Dengan kekuatan masing-masing. Namun, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan kekuatan dan memperkuat serangan mereka. Kekuatan suara pembunuh kakak senior dou memang sangat kuat. Sepertinya dao musik klan dou memang luar biasa. Pantas saja mereka berada di peringkat ketiga di kota Namong. Melihat pertarungan Kakak Tertua, hati Luoping melonjak karena emosi. Nama Kakak Tertua adalah Doujun. Dia adalah putra ketiga klan dou, yang menempati peringkat ketiga di kota Namong. Klan dou mengembangkan dao musik. Mereka pandai menggunakan segala jenis senjata yang bisa melepaskan kekuatan suara pembunuh dalam pertempuran. Sebagai putra ketiga klan dou, bakat budidaya dou Jun tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, dia sangat dihargai dan dicintai oleh para tetua klan dou. Secara alami, dia mempelajari esensi dao musik. Meskipun budidayanya saat ini hanya di level 1 mistik imortal, dia sangat ahli dalam menggunakan dao musik. Tentu saja, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Sementara Luoping merasa emosional, dia tidak melupakan pertarungan itu. Di depannya, dua penggarap jahat mistik abadi tingkat 4 telah muncul. Mereka menyerangnya dengan ekspresi garang. Meskipun ada banyak penggarap jahat di tujuh pegunungan jahat, tidak banyak kekuatan tempur tingkat tinggi. Mereka telah menemukan murid dari sekte ilahi yang indah dengan kultivasi yang lebih tinggi. Adapun Luoping, di mata kedua kultivator jahat ini, meskipun budidayanya lebih tinggi dari mereka, selama mereka bekerja sama, mereka akan mampu menghadapi Luoping. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada orang lain di level yang sama. Oleh karena itu, mereka menyerang bersama-sama. Jelas sekali, kedua orang ini meremehkan kekuatan pertempuran Luoping. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Luoping, mereka langsung terkena tinju Luoping. Mereka langsung berubah menjadi debu dan menghilang ke dalam kehampaan. Serangan Luoping segera menarik perhatian beberapa penggarap jahat di sekitarnya. Orang-orang ini terkejut. Segera, banyak dari mereka bergegas mendekat dan mengepung Luoping. Kali ini, total ada enam orang yang mengelilingi Luoping. Semuanya adalah kultifator jahat imortal palsu level 5. Ketika mereka berenam melihat serangan Luoping, mereka secara alami tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan Luoping. Sebaliknya, mereka mengeluarkan semua artefak abadi dan menyerang Luoping. Menghadapi serangan enam artefak abadi, ekspresi Luoping tetap sama. Dia mengangkat lengannya dan melancarkan enam pukulan dengan kecepatan kilat. Dengan Luoping sebagai pusatnya, enam bayangan tinju raksasa melesat ke segala arah. Ketika mereka bertabrakan dengan enam artefak abadi, mereka segera menghancurkannya. Kemudian, mereka terus menyerang enam penggarap jahat. Tidak baik. Enam pembudidaya jahat terkejut. Mereka segera melepaskan domain mereka, berniat untuk memblokir bayangan tinju Luoping. Namun, kekuatan serangan dari enam bayangan tinju itu terlalu kuat. Meskipun enam penggarap jahat telah melepaskan domain mereka terlebih dahulu, mereka masih tidak dapat memblokir serangan bayangan tinju. Hampir pada saat yang sama, domain enam penggarap jahat runtuh. Enam bayangan tinju yang sangat besar langsung mengenai tubuh enam pembudidaya jahat. Bang, bang, bang. Tubuh ke enam kultifator jahat itu meledak. Seperti dua kultifator jahat sebelumnya, mereka berubah menjadi debu dan mati. Kali ini, serangan Luoping begitu cepat dan mudah hingga akhirnya menarik perhatian beberapa ahli sejati di Pegunungan Tujuh Kejahatan. Budidaya terpencil Luoping sebelumnya tidak meningkatkan budidayanya. Dia masih seorang false immortal level 5. menghadapi enam penggarap jahat dengan level yang sama, dia membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Apalagi semuanya berubah menjadi debu. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan tempurnya yang kuat. Oleh karena itu, setelah Luoping membunuh enam penggarap jahat, seorang penggarap jahat abadi palsu tingkat tujuh yang kebetulan membunuh seorang murid dari sekte ilahi yang indah dengan cepat terbang ke depan Luoping. Huh, nak, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan. Kamu benar-benar membunuh delapan saudara kita sekaligus. Namun, sejak kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk mati. Segera, aku akan mengubahmu menjadi abu dan membalas dendam untuk delapan saudara laki-lakiku. Kultifator jahat berkata kepada Luoping, false immortal belaka level 7. Kamu benar-benar bicara besar. Kamu ingin membunuhku dengan basis kultifasimu. Kamu pasti sedang bermimpi. Karena kamu menyerahkan dirimu kepadaku, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan segera bersatu kembali dengan delapan saudara laki-lakimu. Luoping menjawab terus terang. Ketika kultifator jahat mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi amarah. Lalu, dia tertawa karena marah. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan mati. Setelah kultifator jahat selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Luoping. Ruang domain yang kuat langsung muncul di kehampaan, menyelimuti ruang di depan Luoping. Kemudian, itu menyelimuti Luoping. Menghadapi serangan kultifator jahat, Luoping tetap tenang. Melihat ruang domain hendak menghubunginya, Luoping memulai serangan baliknya. Cahaya lima warna muncul di sekelilingnya dalam sekejap. Kekuatan lima elemen dirilis secara langsung. Saat Luoping meninju, bayangan tinju besar yang berisi kekuatan lima elemen yang kuat terbentuk. Bayangan tinju itu tidak bisa dihentikan. Itu langsung mengenai ruang domain penggarap jahat. Dengan kekuatan lima elemen yang kuat, itu menghancurkan ruang domain penggarap jahat. Kemudian, bayangan tinju itu terus menyerang dan mengenai kultifator jahat yang masih terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan suara, bang, aliran cahaya di kehampaan tiba-tiba terlempar. Ia hanya berhenti setelah terbang sejauh ratusan kaki. Tubuh kultifator jahat itu muncul. Wajahnya sedikit pucat, dan auranya sangat lemah. Dia menatap dadanya dengan kaget, hanya untuk menemukan bahwa dadanya telah ambruk. Pada saat ini, mata kultifator jahat dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagaimanapun, budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari Luoping. Namun, dia terlempar dan dadanya ambruk karena pukulan Luoping. Kemarahan kultifator jahat dengan cepat muncul di hatinya. Auranya mulai pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Dada yang roboh juga telah kembali normal. Dia memandang Luoping di seberangnya. Niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari mata kultifator jahat itu. Kidarah jahat yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi payung hitam suram di kehampaan. Payung hitam itu perlahan berputar. Kidarah jahat dalam jumlah besar menyebar di sekitarnya. Di bawah kendali kultifator jahat, payung hitam itu melesat ke arah Luoping. Nak, beraninya kamu melukaiku. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan membiarkanmu mati dengan rela. Suara kultifator jahat itu terdengar. Dia terbang, melepaskan ruang domainnya lagi, dan terbang menuju Luoping. Luoping melihat ke arah payung hitam yang melesat ke arahnya. Dia sangat terkejut ketika merasakan kidarah jahat dilepaskan oleh payung hitam. Ini sebenarnya adalah artefak abadi tingkat menengah. Sepertinya orang ini cukup beruntung. Namun, bagaimana jika itu adalah artefak abadi tingkat mendalam? Aku tidak yakin benda itu dapat menahan pukulanku. Sekilas Luoping dapat mengetahui bahwa payung hitam di depannya adalah artefak abadi tingkat mendalam. Meski terkejut, Luoping tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, kekuatan fisiknya telah meningkat. Dengan bantuan kekuatan lima elemen, dia bisa menghancurkan artefak abadi tingkat menengah ini dengan sebuah pukulan. Kera kekerasan yang tak terkalahkan. Saat Luoping berteriak, dia melontarkan pukulan. Kera kekerasan yang tampak ganas sedang berlari dengan cepat di bawah bayang-bayang kepalan tangan yang besar. Itu agresif dan tidak dapat dihentikan. Bayangan kepalan tangan berisi kekuatan lima elemen yang kaya. Itu menghancurkan ruang di depannya dan bertemu langsung dengan payung hitam. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Payung hitam tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar darah dan aura jahat, menghalangi ruang di sekitarnya. Hanya suara benturan dan raungan yang terdengar, lalu gelombang udara yang kacau melonjak. Mengaum. Tiba-tiba, raungan seperti binatang terdengar dari Evil Blood Key. Itu segera menarik perhatian Luoping yang berada di kejauhan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pukulanku jelas telah menghancurkan payung hitam itu. Suara ini. Mungkinkah ada banyak binatang iblis yang tersegel di dalam payung hitam ini? Tidak heran jika kidarah jahat begitu kaya. Seperti dugaan Luoping, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kidarah jahat dan bergegas menuju Luoping. Pada saat ini, Luoping melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam tersebut. Kejutan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan. Mereka semua adalah penggarap ras manusia. Tampaknya kultifator jahat ini telah membunuh banyak kultifator. Pantas saja dia menjadi kultifator jahat dan bergabung dengan tujuh gunung jahat. Ada ribuan jalur kultifasi. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi karena ada kultifator yang baik dan yang jahat, maka ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Sejak saya bertemu orang ini, saya tidak bisa membiarkan dia terus menyakiti orang lain. Saya bukan orang suci, tetapi saya harus mengikuti kata hati saya. Luoping melihat bayangan hitam di kehampaan dan menghela nafas. Keinginannya untuk membunuh penggarap jahat meningkat. Saat ini, ada hampir seratus bayangan hitam di kehampaan. Mereka semua tampak seperti kultifator ras manusia, namun mereka semua adalah tubuh yang terkondensasi oleh ki darah jahat. Ini semua adalah para penggarap ras manusia yang telah dibunuh oleh penggarap jahat. Kemudian, mereka disempurnakan menjadi payung hitam dan menjadi alat tempur para penggarap jahat. Sosok jahat yang terbang dengan cepat bergegas menuju Luoping dan mulai menyerang cahaya lima warna di sekitar Luoping. Segera, mereka mengepung Luoping. Tokoh-tokoh jahat ini membuka mulut mereka dan mengeluarkan ki darah jahat dalam jumlah besar. Ki darah jahat berubah menjadi pedang tajam dan menusuk cahaya lima warna. Namun, di bawah perlawanan dari cahaya lima warna, pedang tajam ini tidak efektif sama sekali. Mereka semua pingsan dan menghilang. Meski begitu, sosok jahat tersebut tidak berhenti menyerang karena tidak memiliki kesadaran sama sekali. Mereka bertindak sesuai dengan perintah penggarap jahat. Kultifator jahat di sisi berlawanan sekarang dekat dengan Luoping. Melihat serangan tokoh jahat itu sepertinya tidak memberikan efek apapun, dia terkejut. Dalam hati kultifator jahat, dia merasakan kekuatan Luoping bahkan lebih luar biasa. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga dan membunuh lawannya secepat mungkin. Oleh karena itu, kultifator jahat meningkatkan kekuatannya lagi dan menyelimuti Luoping dengan ruang domainnya. Yang mengejutkan, Luoping tidak mengelak atau menahan serangannya. Hal ini kembali membuatnya curiga. Trik apa yang dimainkan orang ini? Tidak peduli apa, karena dia telah memasuki ruang domainku, dia pasti akan mati. Meskipun dia curiga, dia yakin dengan ruang domainnya. Oleh karena itu, kultifator jahat segera menjadi kejam. Sambil berpikir, sejumlah besar kidarah jahat menyembur keluar dari ruang domain dan mengembun menjadi raksasa darah jahat yang tinggi. Raksasa darah jahat ini sepenuhnya terkondensasi dari kidarah jahat. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan sosok jahat umat manusia. Wah, biarpun kamu bisa menghancurkan payung jiwa darah, milikku dan memblokir serangan jiwa darah itu, kamu pasti akan mati begitu memasuki ruang domain jiwa darahku. Sekarang, biarkan raksasa jiwa darahku mencicipi dagingmu dan lihat apakah itu enak. Suara kultifator jahat terdengar di ruang domain. Kemudian, raksasa jiwa darah membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tubuh Luoping. Karena Luoping tidak bergerak sama sekali, penggarap jahat itu secara alami berpikir bahwa ruang domainnya telah sepenuhnya memenjarakan Luoping. Namun, ketika raksasa jiwa darah bergerak, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata Luoping. Sudah ku bilang, kamu tidak punya kekuatan untuk membunuhku. Sekarang, izinkan saya menggunakan darah Anda sebagai pengorbanan kepada para penggarap ras manusia yang dibunuh dengan tidak bersalah oleh Anda. Suara Luoping terdengar dingin. Kemudian, kekuatan yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan langsung membubarkan raksasa jiwa darah di atasnya. Itu juga menghancurkan ruang domain jiwa darah dan sosok jahat di sekitarnya. Wajah kultifator jahat itu dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia diselimuti oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Luoping. Kemudian, dia menjerit kesakitan yang menyayat hati. 943. Ah, ah, kekuatan petir ungu. Kamu benar-benar bisa mengendalikan kekuatan petir ungu. Pada saat yang sama, kultifator jahat itu berteriak ketakutan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Luoping benar-benar akan melepaskan kekuatan petir ungu untuk menghadapinya. Teknik budidaya Luoping mengandung ki darah, dan kekuatan petir ungu adalah musuh bebuyutannya. Sekarang, dia diselimuti oleh petir ungu. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Baik tubuh dan jiwanya perlahan-lahan disempurnakan oleh petir ungu. Teriakan kultifator jahat itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Para penggarap jahat lainnya dari tujuh gunung jahat dan para murid dari sekte ilahi yang indah semuanya terkejut. Bagaimanapun, petir ungu adalah energi petir yang sangat kuat. Meski diblokir, itu tidak akan mudah, apalagi mengendalikan kekuatan petir ungu. Pada saat ini, Luoping tidak hanya mengendalikan kekuatan petir ungu, tetapi dia juga mampu mengendalikan kekuatan petir ungu untuk melepaskan serangan sekuat itu. Tentu saja, orang-orang ini sulit mempercayainya. Namun, sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati. Meskipun orang-orang di sekitarnya sangat terkejut, mereka tetap mengalihkan pandangan dari posisi Luoping dan mulai fokus pada pertempuran. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa karena Luoping. Uh, lenganku, kakiku, tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak bisa mati, aku masih perlu berkultifasi ke alam Raja Abadi. Tolong jangan bunuh aku, aku bersedia membuka lembaran baru. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Tolong lepaskan aku. Tidak, tubuhku hilang. Tolong lepaskan aku. Kultifator jahat mulai memohon belas kasihan pada kekuatan petir ungu. Suaranya sangat menyedihkan dan menyakitkan. Dari kata-katanya, semua orang tahu bahwa tubuhnya perlahan menghilang. Di bawah penyempurnaan kekuatan petir ungu, bagaimana kultifator jahat bisa menahannya. Namun permohonannya membuat banyak orang meremehkannya. Bahkan para penggarap jahat lainnya dari tujuh gunung jahat menunjukkan rasa jijik. Bagaimanapun, tindakan kultifator jahat telah mempermalukan tujuh gunung jahat. Luoping tentu saja mengabaikan permohonan belas kasihan penyihir itu. Sebaliknya, dia mengendalikan petir ungu untuk meningkatkan kekuatan kehalusan. Setelah beberapa saat, suara penyihir itu hilang sama sekali. Luoping mencabut kekuatan petir ungu. Kultifator jahat itu tidak terlihat. Kali ini, dia menghadapi false immortal level tujuh. Meskipun Luoping menghabiskan lebih banyak waktu, dia masih dapat dengan mudah membunuh lawannya. Meskipun ada banyak murid kuat di sekte ilahi yang indah, seperti Jin Nan dan Namong Xiaodi, masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan Luoping. Lagipula, sudah sangat mengesankan bagi orang lain untuk bisa melawan seseorang yang peringkatnya lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika mereka mampu melawan seseorang yang dua peringkat lebih tinggi dari mereka, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Namun, Luoping tidak hanya berhasil melewati dua peringkat, tetapi dia juga melakukannya dengan mudah. Tentu saja, gerakan Luoping yang mengejutkan dan kekuatan bertarung yang luar biasa tidak luput dari pandangan para ahli sejati dari tujuh gunung jahat. Saat Luoping baru saja membunuh false immortal level tujuh dan hendak mencari lawan lainnya, sesosok tubuh dengan cepat terbang di depannya dan menatapnya dengan tajam. Wah, lumayan. Kekuatan bertarungmu benar-benar mengejutkanku. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kultifator jahat tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya pada Luoping dengan tenang. Melihat penampilan pihak lain dan mendengar kata-katanya, Luoping tersenyum dan berkata, Saya Luoping. Saya tidak menyangka akan disambut secara pribadi oleh guru ke-6 dari tujuh gunung jahat. Ini benar-benar suatu, kehormatan. Tria di depan Luoping adalah salah satu pemimpin tujuh gunung jahat. Dia menduduki peringkat ke-6, dan namanya adalah Despicable Evil. Sebelum datang ke sini, Penatua Diaken telah memberitahu semua orang seperti apa rupa ketujuh pemimpin tujuh gunung jahat, jadi Luoping segera mengenalinya. Despicable Evil berada di peringkat ke-6, tapi dia adalah yang terlemah dari ke-7. Meski begitu, dengan level budidayanya sebagai false immortal level 8, ditambah dengan kekuatan bertarungnya yang kuat, sulit baginya untuk menemukan lawan yang layak. Meskipun kekuatan bertarung Luoping sangat kuat, di mata Despicable Evil, itu tetap tidak layak untuk disebutkan. Selama dia menyerang, dia bisa dengan mudah membunuh Luoping. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali. Karena penasaran dan tertarik, dia menanyakan nama Luoping. Luoping, baiklah, karena kamu memiliki aku, kamu harus tahu betapa kuatnya aku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan tetap mati di tanganku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu bunuh diri. Dengan begitu, aku mungkin akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh dan mengubahmu menjadi boneka. Dengan begitu, tubuhmu bisa hidup dengan cara lain. Lagi pula, tubuhmu berada di alam murni. Heihei memandang Luoping dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia memperhatikan tubuh Luoping, dan dia ingin mengubahnya menjadi boneka. Dengan begitu, dia akan memiliki senjata boneka yang sangat kuat. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu, Lord Despicable Evil. Aku tidak akan pernah diancam oleh siapapun. Bahkan jika kamu adalah false immortal level 8, aku masih ingin melihat seberapa kuat dirimu. Saya mendengar bahwa Anda mengembangkan dao jahat, guru ke-6 Chong Liu. Darah adalah satu-satunya cara untuk pergi. Banyak kultifator telah dibunuh oleh Anda di masa lalu. Hari ini, saya ingin menguji kekuatan sebenarnya dari dao jahat. Luoping tidak takut ketika dia berkata kepada pihak lain. Meskipun budidaya lawannya tiga tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut sama sekali. Ini karena dia yakin bahwa dia bisa bersaing dengan ahli false immortal level 8. Semakin tinggi tingkat kultifasi seseorang, semakin besar perbedaan antara kedua tingkat tersebut. Sebelumnya, Luoping mampu bertarung melawan false immortal level 5 ketika dia hanya seorang false immortal level 1. Sekarang, dia hanya bisa bertarung melawan false immortal level 5 ketika dia hanya seorang false immortal level 1. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia juga ingin melihat kekuatan dao jahat Despicable Evil. Dao kejahatan juga disebut dao kejahatan atau dao dosa. Meskipun itu juga merupakan jenis dao budidaya, itu sangat jarang. Karena jika penggarap dao jahat tidak bisa mengendalikan dirinya, dia mungkin kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis pembunuh. Pada akhirnya, dia akan kehilangan akal dan kesadaran dirinya. Begitu dia mencapai tahap ini, dia akan dibunuh oleh para ahli. Karena tingginya risiko mempraktikkan dao jahat dan sulitnya mengendalikan pikiran seseorang, para penggarap dao jahat sangat jarang. Namun, Despicable Evil tidak hanya mempraktikkan dao jahat, tetapi dia juga memiliki kendali yang baik atas pikirannya. Dia tidak membunuh siapapun yang tidak bisa dia kendalikan. Apalagi dibandingkan dengan False Immortal Level 7, Despicable Evil membunuh musuhnya secara langsung. Dia tidak menyiksa musuh-musuhnya dan tidak memurnikan jiwa mereka menjadi senjata abadi miliknya. Oleh karena itu, meskipun Despicable Evil juga seorang penggarap jahat dan telah membunuh lebih banyak kultifator daripada False Immortal Level 7, Luo Ping tidak memiliki kesan yang kuat terhadap Despicable Evil. Bagaimanapun, cara terbaik untuk menghormati musuh adalah dengan membunuh mereka secara langsung dan tidak membiarkan mereka merasakan sakit sedikitpun. Meski terdengar canggung, itulah kenyataannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin tubuh atau jiwanya dimanipulasi dan dikendalikan oleh musuh-musuhnya setelah mereka mati. Huff, kamu benar-benar sombong. Namun, kesombongan terkadang mencerminkan keberanian dan terkadang mencerminkan ketidaktahuan dan kebodohan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah aku bisa menjaga mayatmu tetap utuh tergantung pada keberuntunganmu? Kejahatan tercela mendengus dingin dan berkata pada Luo Ping. Kejahatan tercela tidak ingin mengatakan apapun di hadapan kesombongan Luo Ping. Sebaliknya, dia berencana membunuh Luo Ping sesegera mungkin. Meskipun dia sangat tertarik dengan tubuh kuat Luo Ping, jika dia tidak bisa mengendalikannya selama pertempuran, musuhnya pasti akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Dao jahat tercela tidak bergantung pada senjata. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Ping berubah menjadi abu dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyempurnakan senjata abadinya, dia tidak akan merasa itu sangat disayangkan. Terima kasih atas pengingatmu, guru ke-6 tercela. Tolong. Luo Ping juga siap bertarung. Wajah Despicable Evil menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia segera melepaskan aura jahat yang sangat kuat di sekelilingnya. Kekuatan jahat yang kuat dilepaskan secara langsung, membuat Luo Ping merasakan kengerian dari kekuatan itu. Bahkan dengan perlindungan pancaran lima warna di sekujur tubuhnya, dia masih merasakan dampak besar dari kekuatan jahat itu, memaksanya melepaskan kekuatannya untuk melawan. Terlebih lagi, di saat kekuatan jahat muncul, emosi Luo Ping menjadi sedikit tidak stabil. Tampaknya ada emosi kekerasan yang tumbuh dengan cepat di dalam hatinya, seperti ketika dia memiliki iblis hati. Alasan mengapa dia memiliki iblis hati saat itu adalah karena leluhur iblis Sitian dan Luo Sauhuang masing-masing meninggalkan jejak kekuatan jiwa di lautan kesadarannya, yang secara langsung dapat mempengaruhi jiwanya. Sekarang, kekuatan jahat yang dilepaskan oleh pihak lain membuatnya memiliki emosi seperti itu lagi, yang cukup untuk membuktikan kemampuan dan kekuatan pihak lain. Bunga jahat, bubar. Saat Despicable Evil berteriak, bunga hitam pekat segera muncul di sekelilingnya. Setiap bunga memancarkan kekuatan jahat yang kuat, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan jahat sebelumnya. Begitu bunga jahat ini muncul, mereka langsung terbang ke posisi Luo Ping dan mulai menyelimuti Luo Ping, jatuh ke tubuhnya. Meskipun Luo Ping tidak tahu jenis serangan apa yang digunakan pihak lain, dia masih merasakan kekuatan jahat yang kuat yang dilepaskan oleh bunga jahat ini dan kekuatan serangan yang dahsyat. Wajahnya berubah serius, dan dia tidak ragu melancarkan serangan balik. Kecemerlangan lima warna sangat kuat, dan kekuatan lima elemen dilepaskan. Di bawah kendalinya, itu langsung membentuk batas pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, pedang ajaib lima elemen terbang keluar dari tubuhnya, tepat di atas kepalanya, melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menyerang bunga jahat di sekitarnya. Meskipun serangan baliknya cepat dan tepat waktu, pada saat sinar pedangnya dilepaskan, bunga jahat di kehampaan telah berkumpul dengan padat, menutup sepenuhnya ruang di sekitarnya. Sosoknya tidak lagi terlihat. Melihat Luo Ping, yang sepenuhnya diselimuti oleh bunga jahat, wajah Despicable Evil menunjukkan senyuman dingin. Menurutnya, Luo Ping pasti akan mati kali ini. Di kejauhan, Jin Nan dan yang lainnya yang bertempur juga melihat situasi Luo Ping, dan mereka semua cemas dan khawatir. Namun, mereka juga terjerat oleh lawannya, jadi mustahil bagi mereka untuk membebaskan diri untuk menyelamatkan Luo Ping. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengambil tindakan, akan sulit bagi mereka untuk melawan Despicable Evil, yang merupakan False Immortal Level 8. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Luo Ping selamat. 944 Luo Ping tidak menyadari kekhawatiran Jin Nan dan yang lainnya. Dia saat ini dikelilingi oleh bunga jahat dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Dia mencoba untuk menghancurkan bunga jahat di sekitarnya. Meskipun dia telah melepaskan kekuatan lima elemen untuk membentuk batas pertahanan dan menyalurkan sejumlah besar kekuatan lima elemen ke dalam pedang ilahi lima elemen, mustahil bagi Luo Ping untuk menghancurkan bunga jahat yang lebat dan kuat dalam waktu singkat. Waktu. Tapi sekarang, tidak ada cukup waktu baginya untuk menyerang secara perlahan. Ini karena ketika bunga jahat melilitnya, dia sudah bisa merasakan emosi kekerasan di hatinya semakin kuat, seolah-olah bisa terpicu kapan saja. Begitu dia kehilangan kendali atas emosinya, akan sulit baginya mengendalikan pikirannya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan berkurang banyak, dan dia bahkan mungkin menghadapi nasib terbunuh. Luo Ping tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, dia harus menggunakan cara serangan lain. Dia melepaskan 365 sinar cemerlang dari tubuhnya, yang berubah menjadi berbagai gerakan ofensif dan menembak ke arah bunga jahat di sekitarnya. Di bawah serangan sengit keterampilan misterius fantasi ekstrim Luo Ping, jumlah bunga jahat di sekitarnya akhirnya berkurang dengan cepat. Segera, setengah dari mereka menghilang, dan sosok Luo Ping terlihat dari luar. Oh! Di seberangnya, wajah Hei'e dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia melihat serangan Luo Ping, dia terkejut lagi. Cara anak ini sungguh tidak sederhana. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, tapi dia juga orang yang telah membuka meridian dan lubangnya. Gerakan ofensif yang dia tunjukkan sungguh misterius. Setiap gerakan ofensif yang diubah oleh 365 sinar kecemerlangan mengandung kekuatan inti surgawi yang kuat, dan kekuatan ofensifnya juga sangat dahsyat. Pantas saja dia bisa menahan dan melarutkan bunga pikiran jahatku. Selain itu, anak ini bisa menahan pengaruh kekuatan jahatku pada emosinya. Ini juga di luar dugaanku. Hei'e sangat mengagumi keterampilan misterius fantasi ekstrim Luo Ping. Di saat yang sama, dia terkejut karena Luo Ping mampu menstabilkan emosi kekerasannya. Meskipun bunga jahat terkejut dengan metode Luo Ping, bunga jahat tidak ragu-ragu. Saat bunga jahat akan dinetralisir sepenuhnya, ia membuat gerakan lain. Buah kehendak jahat, jatuh. Saat suara jahat itu terdengar, energi jahat yang lebih kuat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi semburan energi yang terbang di atas kepala Luo Ping. Di bawah tekanan aliran kekuatan ini, Luo Ping merasa seolah-olah sebuah gunung yang sangat besar menekannya, menghalangi gerakannya dan membuatnya sulit untuk mengedarkan kekuatannya. Bunga pikiran jahat, yang akan dikalahkan sepenuhnya, tiba-tiba memanfaatkan kesempatan ini dan langsung meledak dengan serangan yang sangat kuat, dengan gila-gilaan menghancurkan keterampilan misterius ilusi ekstrimnya. Bang, bang, bang. Setelah lusinan bunga pikiran jahat mengalahkan gerakan Luo Ping, mereka langsung bertabrakan dengan batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen di sekitar Luo Ping, menghasilkan suara benturan yang keras. Uhuk-uhuk. Meskipun pancaran lima warna menahan dampak bunga pikiran jahat, kekuatan pantulan yang sangat kuat secara langsung mempengaruhi tubuh Luo Ping, menyebabkan dia batuk tak terkendali. Pada saat ini, Luo Ping benar-benar menyadari kekuatan tempur yang kuat dari ahli Fals Immortal level 8, dan juga kekuatan serangan yang kuat dari jalan jahat. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen, yang mengendalikan kekuatan lima elemen, akan sulit baginya untuk menahan dampak bunga pikiran jahat. Sekarang, serangan jalan jahat lainnya berada di atas kepalanya, yang membuat Luo Ping semakin berhati-hati, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Dia tahu bahwa serangan jalan jahat pasti akan lebih ganas kali ini, jadi dia tidak bisa diganggu sama sekali. Dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, cahaya lima warna di sekitar tubuh Luo Ping menjadi lebih kuat, dan batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen juga menjadi lebih kuat. Pedang ajaib lima elemen melayang di atas kepalanya, melepaskan cahaya pedang yang pekat, membentuk formasi pedang lima elemen, siap menahan serangan semburan kekuatan. Saat Luo Ping hendak membela diri, aliran kekuatan di atasnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi buah hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh dengan kekuatan guntur. Meski buahnya kecil, kekuatannya luar biasa. Banyak buah yang jatuh bersamaan, menghasilkan kekuatan serangan yang kuat, yang segera mengenai pancaran pedang yang dilepaskan oleh pedang ajaib lima elemen. Dentang, dentang, dentang. Di bawah pengaruh serangan tersebut, pancaran pedang meledak dengan suara benturan yang keras, dan kemudian sejumlah besar pancaran pedang runtuh, menyebabkan celah muncul di formasi pedang lima elemen. Namun, karena pedang ajaib lima elemen terus mengeluarkan pancaran pedang, mereka segera menambal celah tersebut, menjaga stabilitas formasi pedang lima elemen, dan terus menahan serangan kuat dari buah pikiran jahat. Pada saat ini, buah pikiran jahat di atas telah mencapai posisi formasi pedang lima elemen, dan kekuatan yang tak tertahankan secara langsung menerobos penghalang formasi pedang lima elemen, menyebabkan pedang ajaib lima elemen jatuh, dan kemudian melanjutkan jatuh ke arah kepala Luo Ping. Kera kekerasan yang tak terkalahkan. Luo Ping berteriak sambil mengayunkan tinjunya dan langsung meninju ke atas. Bayangan tinju besar segera muncul, bersiul saat terbang. Dalam bayangan kepalan tangan, kera kekerasan berlari ke depan, wajahnya garang. Sesaat, ia bertemu dengan buah pikiran jahat, dan kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan. Aduh! Bayangan tinju mengeluarkan suara gemuruh, dan pada saat yang sama, gelombang luar angkasa yang bergejolak menyebar lapis demi lapis, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Banyak buah jahat yang roboh dan siluet kepalan tangan besar itu perlahan menyusut ukurannya. Setelah beberapa saat, siluet tinju Luo Ping telah benar-benar kehabisan kekuatannya dan menghilang ke dalam kehampaan. Meski begitu, jumlah buah jahat di atas masih mencengangkan. Namun, di saat yang sama ketika bayangan tinju menghilang, bayangan tinju serupa lainnya muncul di bawah, sekali lagi menghalangi kecepatan jatuhnya buah pikiran jahat. Selanjutnya, Luo Ping terus menggunakan kera kekerasan yang tak terkalahkan. Meskipun bayangan kepalan besar yang tak ada habisnya hanya mampu menghancurkan sejumlah kecil buah pikiran jahat setiap kali, hal itu sangat mengurangi kecepatan jatuhnya buah pikiran jahat. Meski begitu, setelah beberapa tarikan napas, buah pikiran jahat masih mencapai kepala Luo Ping. Bahkan jika Luo Ping ingin terus memblokir, tidak ada waktu luang. Melihat ini, mata Luo Ping berbinar. Dia dengan cepat mengangkat lengannya dan meninju terakhir kali. Kekuatan pukulan ini masih sangat kuat, dan ketika mengenai buah pikiran jahat, dengan cepat meledak dengan kekuatan tirani. Pa, pa, pa. Sejumlah besar buah pikiran jahat meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Dibandingkan sebelumnya, kali ini buah pikiran jahat runtuh. Kecepatan dan jumlah buah pikiran jahat meningkat lebih dari 10 kali lipat. Perubahan yang tidak biasa ini segera menarik perhatian orang jahat di seberangnya. Dia mengangkat alisnya sedikit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan petir ungu. Aku tidak menyangka anak ini akan menahan diri. Kekuatan petir ungu yang dia gunakan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan itu benar-benar melarutkan 60% buah pikiran jahatku. Huff, meski begitu, sisa buah pikiran jahat sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Bagaimana kesenjangan besar antara tingkat kultivasi kita bisa dengan mudah ditutup. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu tetap akan mati di tanganku. Orang jahat itu terkejut sekali lagi ketika dia melihat metode yang digunakan Luoping. Kekuatan petir ungu yang digunakan Luoping kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu telah melarutkan 60% buah pikiran jahat. Namun menurutnya, Luoping tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Buah pikiran jahat yang tersisa sudah cukup untuk membunuh Luoping. Saat pria jahat itu menunjukkan senyuman dingin, matanya tiba-tiba melebar. Dia melihat ke depannya dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Dia sangat terkejut. Ini adalah, seni Giyok Salju yang indah dari Sekte Ilahi yang indah. Dengan tingkat kultivasinya, dia telah berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Tampaknya akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka akan gagal dalam dua gerakan untuk membunuh Dewa Palsu level 5. Aku harus berhasil dalam langkah ketiga. Kalau tidak, aku akan diejek oleh saudara-saudaraku. Melihat ke arah Luoping, pria jahat itu terkejut. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya karena gagal membunuh Luoping dua kali. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Palsu level 8, dan ada begitu banyak penggarap jahat di sekitarnya. Dia merasa malu karena telah gagal dua kali. Kali ini, selain kekuatan petir ungu, Luoping juga menggunakan seni Giyok Salju yang indah untuk melawan buah pikiran jahat. Tubuh Luoping mengeluarkan sejumlah besar udara dingin saat ini. Seluruh tubuhnya tampak seperti berada di dalam dua es, dan di dalam batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen di sekitarnya, ada lapisan batas es tambahan. Lapisan batas es tambahan inilah yang memperbaiki batas yang akan ditembus oleh buah pikiran jahat. Di dalam batas tersebut, wajah Luoping pucat pasi. Matanya tegas dan pantang menyerah. Setelah bertahan beberapa saat, dia tiba-tiba meningkatkan level kultivasinya dan mengendalikan batas pertahanan untuk melepaskan kekuatan yang kuat, menyebarkan buah pikiran jahat di atasnya. Setelah menetralkan serangan buah pikiran jahat, Ki Luoping tiba-tiba melemah. Bagaimanapun juga, itu adalah gerakan yang dilakukan oleh Fals Immortal level 8. Dia telah menggunakan banyak tingkat kultivasinya untuk menolaknya. Ditambah dengan dampak kekuatan pantulan, Ki dan darahnya menjadi kacau, menyebabkan dia menderita banyak luka dalam. Pada saat ini, dia secara alami tidak ragu untuk mengoperasikan metode budidaya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan abadi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai memurnikannya. Pada saat hidup dan mati ini, ramuan abadi secara alami pulih lebih cepat. Huh, nak, kamu tidak membunuhku setelah dua gerakan. Sepertinya kamu sangat tangguh. Tapi kamu seharusnya menjadi anak panah di akhir penerbangannya sekarang. Aku yakin selama aku melakukan satu gerakan lagi, kamu pasti akan mati. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena mampu menahan dua seranganku. Meskipun aku mengagumi kemampuan dan kekuatan bertarungmu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat didamaikan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara jahat itu memuji Luo Ping, mengungkapkan penghargaannya kepada Luo Ping. Namun, apresiasi hanyalah apresiasi. Dia masih ingin membunuh Luo Ping, karena dia adalah seorang kultifator jahat dan Luo Ping adalah seorang kultifator yang saleh. Mereka ditakdirkan sulit untuk hidup berdampingan. 945 Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Chong Liu. Saya merasa tersanjung. Aku seharusnya berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan hidup dan mati. Bahkan jika aku mati di tanganmu, itu karena aku tidak cukup kuat. Terlebih lagi, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu akan bisa membunuhku saat kamu menyerang lagi? Terkadang, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Mungkin kamulah yang akan mati pada akhirnya. Luo Ping menunjukkan senyuman tegas dan mengucapkan kata-kata arogan setelah bersikap, sopan. Kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu akan mati. Kamu cukup berani. Baiklah, aku akan memberimu kematian secepatnya karena kamu sangat berani. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kamu tidak menderita. Kata Chong Liu. Terima kasih, Tuan Chong Liu. Tolong. Luo Ping menjawab dengan lugas. Luo Ping memanfaatkan percakapan itu untuk menstabilkan ki dan darahnya yang berputar. Meskipun luka internalnya belum pulih sepenuhnya, dia baik-baik saja dan dapat terus bertarung. Ekspresi guru Chong Liu berubah dingin dan kejam ketika mendengar ini. Auranya naik kembali dan mencapai tingkat yang menakutkan. Wajah Luo Ping berubah serius. Pikiran jahat jurang, jatuh. Saat suara Chong Liu terdengar, tiga kekuatan jahat terbang keluar dari tubuhnya dan menembak ke arah Luo Ping. Tiga kekuatan jahat secara langsung berubah menjadi tiga badai spasial dalam kehampaan. Saat mereka berputar dengan cepat, mereka melepaskan kekuatan melahap yang sangat kuat, melahap seluruh aliran udara spasial di sekitarnya dalam aliran yang tak ada habisnya. Di bawah kekuatan tiga kekuatan pemakan, Luo Ping tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya hingga batasnya untuk melawan, semua pertahanan sebelumnya diperkuat. Meskipun ada lapisan S tambahan di dalam batas kekuatan lima elemen, itu masih jauh dari cukup untuk menahan serangan tiga badai spasial. Ketiga badai spasial ini mengandung kekuatan melahap yang sangat kuat. Tampaknya panjangnya hanya beberapa ratus kaki, tapi saya bisa merasakan bahwa badai itu tidak ada habisnya. Bisa dikatakan ketiga badai spasial ini seperti jurang maut. Hanya saja arahnya berubah. Pantas saja jurus ini disebut jurang pikiran jahat. Jika saya tidak salah, begitu seseorang memasuki badai spasial, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan melahap yang kuat dan diasingkan ke dunia spasial yang tidak diketahui. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sepertinya aku harus menggunakan cara yang ampuh untuk menahan serangan jurang pikiran jahat. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya besar. Luoping langsung menebak. Dia sangat waspada terhadap kekuatan evil tot abis. Jika dia ingin menolaknya, dia harus menggunakan cara lain. Saat Luoping sedang berpikir keras, tiga badai spasial dengan cepat mendekati posisinya. Tiga kekuatan isap yang sangat kuat bekerja pada tubuhnya pada saat yang bersamaan, membuatnya sulit untuk bergerak. Dia hampir tersedot. Melihat hal ini, Luoping tidak segan-segan melepaskan ruang domainnya untuk memblokir serangan tiga kekuatan yang melahap tersebut. Di saat yang sama, dia melancarkan serangan balik yang sengit. Sementara Luoping telah membunuh sembilan dari para penggarap jahat di Gunung Tujuh Jahat, murid-murid sekte ilahi yang indah dan para penggarap jahat di Gunung Tujuh Jahat juga bertarung dengan sengit. Meskipun ada banyak orang di Pegunungan Tujuh Kejahatan, mereka semua bercampur menjadi satu. Mereka yang memiliki bakat kultifasi tinggi dan kekuatan tempur yang kuat merupakan minoritas. Adapun para murid sekte ilahi yang indah, mereka semua telah melalui ujian dan dipilih dari sepuluh ribu pelamar. Tentu saja, mereka semua berbakat dan kuat. Ada juga beberapa murid dengan kondisi khusus yang dapat melancarkan serangan misterius dan tak terduga. Serangan mereka sangat sengit dan memiliki banyak cara. Hanya dalam pertarungan singkat, beberapa kultifator jahat dari Tujuh Gunung Jahat telah mati di tangan murid-murid sekte ilahi yang indah. Namun, Gunung Tujuh Kejahatan memiliki banyak orang, dan mereka dengan cepat mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menstabilkan situasi, sehingga menyulitkan murid-murid sekte ilahi yang indah untuk membunuh mereka. Sejak saat itu, para murid dari sekte ilahi yang indah harus melalui pertempuran yang sulit untuk mendapatkan kesempatan menang. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian di tangan para penggarap jahat Gunung Tujuh Jahat. Meskipun jumlah korban tewas tidak sebanyak murid Gunung Tujuh Jahat, setelah beberapa waktu pertempuran, sekte ilahi yang indah juga telah kehilangan selusin murid, hampir 10% dari jumlah total mereka. Tujuh pemimpin Gunung Tujuh Kejahatan pada dasarnya memilih murid-murid sekte ilahi yang indah sebagai lawan mereka. Selain Mr. Stuben, enam lainnya adalah Dewa Palsu Level 8 atau Level 9. Tentu saja, lawan mereka juga adalah kultifator pada level ini. Lawan Jin Nan adalah salah satu dari tujuh pemimpin. Dia menduduki peringkat ketujuh, disebut Saibao. Basis budidayanya berada di Level 8 Falsu Immortal. Meskipun dia berada di peringkat terakhir, bakat dan kekuatan kultifasinya lebih tinggi daripada milik Mr. Evil. Alasan mengapa Saibao memilih Jin Nan sebagai lawannya adalah karena basis budidayanya saat ini telah pulih ke Falsu Immortal Level 8, sama dengan lawannya. Setelah bertarung beberapa saat, wajah Saibao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bakat kultifasi dan kekuatan bertarungnya, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Jin Nan yang berada di level yang sama dengannya. Namun, setelah bertarung beberapa saat, dia menyadari bahwa kekuatan bertarung Jin Nan tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, metode Jin Nan tampaknya jauh lebih cemerlang daripada metode miliknya. Hal ini menyebabkan Bawo Sai terkejut dan pada saat yang sama, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jin Nan juga sangat kaget. Bagaimanapun, basis budidayanya telah mencapai Mystic Immortal tingkat 3. Meskipun basis budidayanya telah menurun, pengalaman bertarung, teknik, dan metodenya jelas lebih unggul dari lawannya. Setelah basis budidayanya pulih ke False Immortal level 8, dia bisa mengalahkan sebagian besar kultifator pada level yang sama. Namun kini, mampu bertarung seimbang dengan lawannya saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan bertarung lawannya. Meskipun keduanya sangat berhati-hati, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan mereka. Setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, ingin membunuh lawannya. Sai Bao mengendalikan tombak perak, melepaskan cahaya perak yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh ruang di depannya. Setiap kali tombak itu diayunkan, ia akan melepaskan pedang cahaya berbentuk bulan sabit yang ditembakkan ke arah tubuh Jin Nan. Serangannya sangat dahsyat dan dahsyat. Adapun Jin Nan, dia memegang tombak putih yang mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, yang juga menyelimuti ruang di depannya. Di bawah kendali Jin Nan, tombak putih itu mampu melepaskan cahaya tombak dalam jumlah besar yang membubarkan serangan lawannya satu per satu, sehingga menyulitkan lawannya untuk menyerangnya. Demikian pula, sulit baginya untuk menyerang Sai Bao. Kekuatan bertarung mereka hampir sama. Jika dia ingin berhasil unggul dan membunuh lawannya, dia harus menemukan peluang yang tepat untuk menang dengan satu pukulan. Orang ini sepertinya bisa memprediksi lintasan serangan Silver Moon Halbertku terlebih dahulu setiap saat, jadi dia bisa menggunakan teknik tombaknya untuk membubarkan seranganku. Sepertinya jika saya ingin mengalahkannya, saya harus mempersulit dia untuk memprediksi lintasan serangan saya. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kesempatan untuk menang. Sai Bao sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa lawannya mampu membubarkan gerakannya terlebih dahulu setiap saat. Meskipun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa selama lawannya sulit memprediksi lintasan serangannya, itu sudah cukup. Oleh karena itu, dia mengendalikan Silver Moon Halbert untuk berubah menjadi hampir 100 tombak yang didistribusikan ke seluruh tubuh Jin Nan, melepaskan cahaya perak. Dengan satu pemikiran dari Sai Bao, selusin Silver Moon Halbert segera melesat ke arah Jin Nan. Kekuatan masing-masing Silver Moon Halbert sebenarnya setara satu sama lain. Melihat ini, Jin Nan sangat terkejut, namun ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengendalikan tombak putih untuk terbang di atas kepalanya, mengeluarkan cahaya tombak, dan melancarkan serangan dari atas ke bawah. Di bawah serangan seperti itu, dia juga bisa bertahan. Dalam sekejap, dia memblokir serangan lebih dari 10 Silver Moon Halbert, dan semuanya terlempar kembali. Pada saat ini, lebih dari 10 Silver Moon Halbert terbang keluar dari sekeliling dan menyerang pada saat yang bersamaan. Hal ini memaksa Jin Nan untuk terus memblokir. Namun, setelah memblokir dua atau tiga kali, gerakan Jin Nan akhirnya menjadi berat. Sepertinya dia tidak bisa secara akurat memprediksi lintasan serangan Silver Moon Halbert tersebut, dan sudah menunjukkan tanda-tanda panik. Sai Bao ini sangat pintar. Dia benar-benar menemukan metode ini untuk mengganggu deduksiku. Sayangnya, teknik deduksiku masih belum cukup matang. Menghadapi begitu banyak Silver Moon Halbert, memang sulit untuk menyimpulkan lintasan serangan mereka. Sepertinya orang ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, kecerdasannya juga tidak rendah. Jika saya ingin mengalahkannya, saya harus menggunakan cara lain. Dalam hati Jin Nan, dia langsung menentukan niat lawannya. Sekarang teknik deduksinya tidak efektif, dia harus menggunakan metode lain untuk bertarung. Ular Iblis berkepala tiga, tunjukkan dirimu. Jin Nan berteriak keras, dan bayangan hitam yang sangat besar terbang keluar dari tombak putih itu. Ini melepaskan energi yang sangat kuat, dan mengguncang ratusan Silver Moon Halbert. Mengaum. Setelah bayangan hitam muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kemudian, ia berputar di atas tombak putih, dan melihat ke arah Sai Bao di depannya. Itu sebenarnya adalah Ular Iblis berkepala tiga. Aura Ular Iblis berkepala tiga ini sangat kuat. Tingkat budidayanya sudah pasti melampaui masternya. Tampaknya bocah ini cukup beruntung bisa menjinakkan binatang jiwa abadi pada level ini. Sai Bao melihat ke arah Ular Iblis berkepala tiga yang besar di kehampaan dan berseru di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Ular Iblis berkepala tiga telah menghancurkan semua tombak bulan peraknya begitu muncul. Selain itu, dia bisa merasakan aura kuat dari Ular Iblis berkepala tiga. Huh, aku tidak menyangka kamu bisa menjinakkan makhluk jiwa abadi dengan tingkat kultivasi seperti roh artefakmu. Tampaknya kamu cukup beruntung. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Bahkan jika kamu bisa memblokir serangan Silver Moon Halbert milikku, langkahku selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu blokir. Pada akhirnya, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata Saibau. Memang benar, aku tidak berharap Ular Iblis berkepala tiga mampu mengalahkanmu. Itu sudah cukup selama aku bisa mengalahkanmu hingga babak belur. Kamu punya gerakan yang lebih kuat lagi. Apa menurutmu aku tidak punya? Jika kamu ingin menentukan pemenangnya, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jin Nan menjawab tanpa sedikitpun kesopanan. Bagus, jarang sekali aku bertemu lawan sejati. Hari ini, mari kita bertarung dengan baik. Terlepas dari hidup atau mati, aku hanya ingin bahagia. Saibau berkata sambil tersenyum. Saat ini, sikapnya telah berubah. Dia hanya ingin membunuh Jin Nan pada awalnya, tapi sekarang, dia ingin benar-benar bertarung dengannya. Jarang sekali dia bertemu lawan dengan kekuatan yang setara. Ini benar-benar kami keinginannya untuk bertarung. Dia tidak lagi peduli dengan hasil pertarungannya. Yang dia inginkan hanyalah proses pertarungan. Kalau begitu, ayo bertarung sepuasnya. Jin Nan menjawab sambil tersenyum. Dia bisa merasakan kata Saibau. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi. 946. Keduanya terdiam sejenak. Kemudian, mereka menyerang pada saat bersamaan. Jin Nan mengendalikan ular iblis berkepala tiga dan tombak putih untuk menyerang. Adapun Saibau, dia mengendalikan Silver Moon War Halbert dan mengeluarkan tiga artefak abadi lainnya. Pedang, pisau, dan palu. Meskipun kekuatan ketiga artefak abadi agak kurang dibandingkan dengan Silver Moon War Halbert, peringkat mereka masih tidak rendah. Ini mengejutkan Jin Nan. Dia sebenarnya memiliki artefak abadi tingkat mendalam rendah dan tiga artefak abadi tingkat tinggi kuning pada saat yang sama. Dia memiliki kekayaan yang cukup banyak. Sementara Jin Nan menghela nafas, dia meningkatkan kekuatannya lagi dan memperkuat serangan tombak putih dan ular iblis berkepala tiga. Mereka bentrok dengan empat artefak abadi. Liao Cheng Yun, Nalan Chong, dan Min Yi tidak terlalu jauh satu sama lain. Saat ini, mereka juga berada di tengah pertarungan sengit dengan lawannya. Sulit untuk menentukan hasil pertempuran tersebut. Kapak Perang Hitam Liao Cheng Yun menyerang dengan ganas. Penggemar berharga Nalan Chong sangat cepat. Adapun Min Yi, meskipun budidayanya lebih rendah, teknik cambuk hujan berdarahnya sangat ganas dan kejam. Demikian pula, lawan-lawannya sangat takut padanya. Jiao King Yun dan saudara-saudaranya bertarung secara terpisah. Namun, cara mereka menyerang sama saja. Bagaimanapun, mereka semua mengembangkan teknik budidaya warisan keluarga mereka. Ketiganya dikelilingi oleh sejumlah besar batu, yang bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan. Saat menyerang, batu-batu itu akan dengan cepat mengembun menjadi pedang batu raksasa, dan serangan mereka akan sangat ganas dan ganas, seperti pisau panas yang menembus mentega. Saat bertahan, batu-batu itu akan langsung mengembun menjadi penghalang batu, yang tidak bisa dihancurkan dan ditembus. Mereka juga telah bertarung sengit dengan lawannya selama beberapa waktu. Untuk saat ini, sulit untuk menentukan hasil pertempuran. Mereka percaya bahwa selama mereka diberi waktu lebih banyak, mereka akan mampu mengalahkan lawannya. Sebagai nona ketujuh keluarga Namong, bakat kultifasi Namong Xiaodi tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Meskipun dia hanya seorang fals imortal tingkat lima karena waktu yang dia habiskan untuk berkultifasi, kecakapan bertarungnya sangat kuat. Terlebih lagi, dia yang biasanya terlihat patuh dan murni, sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam pertarungan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang mendominasi dan ganas, seperti Dewi Perang. Di bawah serangan sengitnya, lawannya sudah mundur. Mereka hanya bisa menangkis dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Segera, mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Mati! Nada suara Namong Xiaodi dingin. Saat dia berbicara, kekuatan tirani menyembur keluar dari tubuhnya dan membungkus lawannya. Saat kekuatannya menghilang, lawannya sudah mati di tempat. Setelah berhadapan dengan lawannya, Namong Xiaodi tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatannya ketika dia melihat sosok dengan cepat muncul di depannya. Sepertinya kamu pastilah anggota klan Namong. Kamu hanya seorang fals imortal level lima, namun kamu mampu mengembangkan dao tirani hingga tingkat seperti itu. Kamu memang seorang jenius dalam kultivasi. Namun, sekarang setelah kamu jatuh ke tanganku, tidak peduli seberapa kuat, dao tirani, milikmu, kamu tetap bukan tandinganku. Selama kamu dengan patuh menyerah dan setuju untuk menjadi pendamping daoku, aku bisa jamin bukan saja aku tidak akan membunuhmu, aku juga akan menjagamu dengan baik. Bagaimana? Lihat betapa tampan dan ramah tamahnya aku. Apa kamu tidak terharu? Tapi kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku tidak akan membenci penampilanmu. Orang di seberangnya secara langsung mengungkapkan identitas Namong Xiaodi. Dia telah melihat keterampilan Namong Xiaodi. Klan Namong mengolah dao tirani, juga dikenal sebagai dao tirani. Itu adalah dao budidaya yang relatif langka. Mereka yang mengolah dao tirani, akan melepaskan aura tirani dari tubuh mereka selama pertempuran. Itu kejam, kejam, dan menindas. Aura ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi banyak lawan. Serangan mereka juga mengandung kekuatan tirani. Serangan mereka sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Para anggota klan Namong, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, semuanya mengembangkan dao tirani. Karena kekuatan dao tirani yang kuat, klan Namong akhirnya menjadi klan kelas 2. Karena reputasi klan Namong sebagai dao tirani, kultifator jahat di seberangnya mampu menentukan identitasnya dari gerakannya. Kultifator jahat itu adalah seorang false immortal level 6. Dalam hal budidaya, dia berada pada level yang lebih tinggi dari Namong Xiaodi. Oleh karena itu, dia tidak menaruh perhatian pada Namong Xiaodi. Dia sebenarnya ingin Namong Xiaodi menjadi pendamping daunnya. Meski penampilannya memang setampan pohon yang tertiup angin seperti yang dikatakannya, namun tetap saja membuat Namong Xiaodi merasa jijik jika hal itu keluar dari mulutnya. Meskipun Namong Xiaodi tidak memiliki banyak pengalaman di dunia dan terlihat relatif sederhana, itu tidak berarti bahwa dia tidak punya otak tanpa penilaian dasar dan temperamen. Huff, bagi para penggarap, penampilan hanyalah sekedar kulit. Kalau ingin mengubahnya, sederhana saja. Bagaimana bisa dijadikan kualifikasi untuk pamer? Selain itu, kita sekarang adalah dua pihak yang berlawanan. Apa yang akan kita lakukan seharusnya adalah pertarungan hidup dan mati. Berbeda dengan kamu, yang memikirkan tentang sahabat Dao. Kamu sudah kalah setengah dari pertarungan bahkan sebelum itu dimulai. Meskipun pertarungan adalah kompetisi kekuatan kultifasi, aura seseorang juga merupakan faktor penting. Jika aura seseorang dapat diubah menjadi serangan yang besar, bukankah itu juga merupakan bagian dari kekuatannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Anda harus fokus pada pertempuran. Oh benar, saya lupa. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan karena Anda akan mati di tangan saya. Sementara Namong Xiaodi membalas, dia tidak lupa untuk mengajar kultifator jahat itu, mengingatkannya akan pentingnya auranya selama pertempuran. Namun, pada akhirnya, kata-katanya tanpa ampun meremehkan kultifator jahat itu. Dapat dikatakan bahwa pemikirannya sangat berbeda. Hahaha, seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang telah mengembangkan Dao Tirani. Bahkan caramu berbicara pun sangat istimewa. Namun, jika kamu ingin membunuhku, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu tidak menerima saranku, aku hanya bisa menundukkanmu secara pribadi dan membawamu kembali ke gunung. Lalu, perlahan-lahan aku akan membuatmu berubah pikiran. Kultifator jahat di seberangnya tidak marah dengan kata-kata Namong Xiaodi. Sebaliknya, dia menjadi lebih tertarik padanya dan siap untuk segera menaklukkannya. Begitu dia selesai berbicara, kultifator jahat itu segera menyerang. Dia melepaskan domain ruangnya dan menyelimuti posisi Namong Xiaodi dengan kecepatan kilat. Melihat hal ini, Namong Xiaodi tidak segan-segan melepaskan domain ruang miliknya untuk menemui kultifator jahat tersebut. Keduanya segera memulai pertarungan sengit. Saat orang-orang dari kedua belah pihak jatuh satu demi satu, orang-orang yang tersisa pada dasarnya adalah orang-orang yang lebih kuat. Pertempuran di tujuh pegunungan jahat sangat intens. Pada saat ini, masih ada waktu yang lama sebelum waktu yang ditentukan oleh Penatu Wadiaken. Oleh karena itu, para murid dari sekte ilahi yang indah tidak memiliki niat untuk mundur. Adapun para penggarap jahat dari tujuh gunung jahat, mereka pada awalnya adalah orang-orang yang suka berperang. Sekarang banyak dari mereka telah menangkap beberapa murid sekte ilahi yang indah, niat bertarung mereka secara alami menjadi lebih kuat. Sebagai dua orang dengan kultivasi tertinggi, pertarungan antara Mr. Stuban dan Dojun bisa dikatakan paling intens. Pada saat ini, mereka telah bertarung jauh di atas langit untuk menghindari pengaruh pada pertarungan yang lain. Di depan Dojun, tiga alat abadi mengambang. Selain seruling yang muncul di awal, ada juga seruling dan sitar. Suara seruling, seruling, dan sitar terdengar bersamaan. Mereka berubah menjadi kekuatan suara pembunuh dan menyerang Tuan Stuban. Tiga serangan suara pembunuh yang berbeda digabungkan dengan cerdik, meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Di sisi lain, Tuan Stuban melepaskan pedang berharga yang berisi yinqi yang sangat buruk. Pada saat ini, ia telah meluas puluhan kali lipat, mencapai panjang sekitar 300 kaki. Pedang itu memancarkan yinqi yang sangat kuat, menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya. Ketika ketiga kekuatan suara pembunuh menyerang, yinqi yang menyedihkan secara langsung membentuk lapisan pertahanan yang tebal, menghalangi kekuatan suara pembunuh di luar. Pada saat yang sama, pedang itu melepaskan sinar pedang besar yang tak terhitung jumlahnya, berbenturan sengit dengan tiga kekuatan suara pembunuh. Kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, serangan keduanya pada dasarnya tidak mampu mendekati tubuh satu sama lain. Bagaimanapun, pertahanan mereka sangat kuat. Pertahanan Mr. Stuban tentu saja adalah yinqi yang sangat kental yang dilepaskan oleh pedang itu. Sedangkan untuk pertahanan Doujun, dia mengandalkan pertahanan Immortal Armor di tubuhnya. Setiap kali sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang Tuan Stuban mendekati Doujun, armor abadi akan mengeluarkan cahaya kuning. Itu akan segera mengeluarkan sinar kuning, menghalangi semua lampu pedang sampai lampu pedang abis. Justru karena kekuatan pertahanan yang kuat dari Immortal Armor itulah Doujun dapat menyerang tanpa rasa khawatir. Di sisi lain, Tuan Stuban merasa pusing karena Immortal Armor milik Doujun. Mother of Asteriskar, meskipun Immortal Armor anak ini hanya Immortal Armor defensif dan tidak memiliki atribut ofensif, itu masih merupakan Immortal Armor kelas menengah. Jika bukan karena pertahanan armor abadi ini, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Meskipun pedangku yang dikondensasi dari Yin Qi yang menyedihkan sebanding dengan senjata abadi kelas menengah, pedang itu tidak dapat benar-benar menembusnya. Armor abadinya. Sepertinya aku dirugikan karena aku tidak memiliki senjata abadi tingkat tinggi. Kalau tidak, kekuatanku pasti akan meningkat. Meskipun saudara ketujuh adalah seorang pandai besi abadi, dia hanya seorang pandai besi abadi yang utama. Paling-paling, dia bisa menyempurnakan senjata abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Tidak ada gunanya melawanku. Sepertinya aku harus menggunakan teknik rahasiaku jika ingin mengalahkan anak ini. Namun, kemungkinan besar beberapa rahasiaku akan terungkap. Akan buruk jika ahli dari sekte ilahi yang indah itu menyadari sesuatu. Tuan Stuben marah dan tidak berdaya karena armor abadi Doujun adalah senjata abadi kelas menengah. Yang kurang darinya adalah senjata abadi pada level itu. Pada saat ini, dia bingung apakah dia harus menggunakan teknik rahasianya atau tidak. Bagaimanapun, itu akan mengungkap beberapa rahasianya. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasianya, dia mungkin bukan tandingan lawannya. Pada saat itu, jika dia tidak bisa mundur tepat waktu, nyawanya mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah mengambil keputusan secepatnya, apakah akan menggunakan teknik rahasia atau tidak. Saat dia sedang berjuang untuk membuat keputusan, dia tiba-tiba melihat kekejauhan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Doujun juga sama, dia juga melihat kekejauhan dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak aura yang mendekat dengan cepat? Luo Ping, yang berada di tengah pertempuran sengit, menjadi bingung. 947 Pada saat ini, Luo Ping telah mengalahkan Sinister Evil Spirit Abyss. Aura Sinister Evil tidak teratur dan dia dalam keadaan shock. Sinister Evil Spirit Abyss dengan cepat memulihkan auranya yang tidak teratur dan membuat gerakan membunuh yang lebih kuat. Adapun Luo Ping, meskipun dia lolos dari bahaya, luka internalnya sangat serius. Jika dia ingin terus berjuang, dia perlu waktu untuk pulih. Lagi pula, untuk mengalahkan Sinister Evil Spirit Abyss, Luo Ping tidak hanya menggunakan teknik transposisi stellar tetapi juga Thunderbolt dan Lightning Flash. Tentu saja, untuk menekan Sinister Evil Spirit Abyss, dia juga menggunakan kekuatan guntur ungu. Meskipun kultifasi Luo Ping sangat dalam dan kekuatan jiwanya kuat, masih terasa tak tertahankan untuk menggunakan begitu banyak teknik pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, Luo Ping harus menanggung kekuatan mundur yang sangat kuat yang dilepaskan ketika Sinister Evil Spirit Abyss runtuh. Seluruh tubuhnya terguncang hingga puluhan meter. Sinister Evil, yang berada di seberangnya, hanya mundur tiga langkah. Namun, auranya juga tidak teratur dan dia memasang ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bagaimana orang bermarga Luo ini bisa memiliki begitu banyak teknik yang kuat? Teknik bersembunyi di kehampaan, teknik melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan bantuan kekuatan halilintar, teknik mengendalikan kekuatan guntur ungu, teknik mengendalikan kekuatan guntur ungu, teknik untuk mengendalikan kekuatan lima elemen. Tak satu pun dari teknik ini bisa dikuasai oleh seorang kultifator biasa. Dia hanya seorang false immortal level lima, namun dia telah menguasai semuanya pada saat yang sama. Ini benar-benar sulit dipercaya. Sepertinya jika aku ingin membunuhnya, aku harus menggunakan gerakan yang lebih kuat. Kali ini, aku benar-benar kehilangan seluruh wajahku. Sinister Evil terkejut hingga tidak percaya dengan berbagai teknik yang digunakan Luo Ping. Bagaimanapun, meskipun teknik yang digunakan oleh Luo Ping tidak terlalu kuat, teknik tersebut sulit untuk dikuasai. Sinister Evil merasa sulit menerima bahwa Luo Ping, yang hanya seorang false immortal level lima, telah menguasai begitu banyak teknik khusus. Dia sudah mempertimbangkan apakah akan terus memperkuat serangannya dan membunuh Luo Ping. Dia sudah kehilangan muka di depan saudara-saudaranya di Pegunungan 7 Kejahatan. Hanya dengan membunuh Luo Ping dia bisa mendapatkan kembali sebagian martabatnya dan meredam amarahnya. Namun, saat dia menstabilkan auranya dan hendak menyerang, aura yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mendekat dari jauh. Dia segera menoleh. Sama seperti Luo Ping, hatinya juga dipenuhi keraguan. Pada saat ini, semua orang di tujuh gunung jahat berhenti bertarung. Para penggarap sesat dan murid dari sekte ilahi yang indah tiba-tiba berpisah. Ada jarak yang jauh antara kedua sisi saat mereka melihat kekejauhan, menunggu aura mendekat. Segera, kapal perang abadi berwarna ungu besar muncul di kehampaan. Aura itu dilepaskan dari kapal perang abadi. Meski auranya tidak terlalu kuat, jumlahnya banyak. Ketika orang-orang di gunung tujuh kejahatan melihat simbol kapal perang abadi dan pakaian orang-orang di kapal perang abadi, mereka semua terkejut. Ini adalah murid dari sekte bendera ungu. Mengapa mereka muncul di sini? Luo Ping sangat bingung. Yang lain juga bingung ketika mereka melihat kapal perang abadi dari sekte bendera ungu yang mendekati gunung tujuh kejahatan. Mereka semua merasa ada sesuatu yang salah. Penatua diakon dari sekte ilahi yang indah tiba-tiba muncul dan berdiri di depan sekelompok murid. Dia melihat kapal perang abadi dengan wajah tanpa ekspresi. GP, kenapa kamu membawa murid-murid sekte bendera ungu ke gunung tujuh kejahatan? Apakah Anda tidak takut dibunuh oleh penegah hukum kota Namong? Penatua diakon dari sekte ilahi yang indah berkata kepada kapal perang abadi. Jadi itu kakak Miken. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Terima kasih atas perhatian Anda, saudara Miken. Alasan mengapa murid sekte kami memasuki kota Namong adalah untuk berlatih. Adapun penegah hukum kota Namong, mereka tidak akan menghentikan kami sama sekali. Karena sekte kita sudah mendapat izin dari kepala keluarga-keluarga Kong, kita bisa bebas memilih lokasi tempat latihan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahu kakak Miken. Karena saran sekte kita, kepala keluarga-keluarga Kong telah memberikan perintah untuk mengizinkan semua sekte abadi tingkat kedua dengan bebas memilih lokasi tempat latihan. Perintah ini baru saja diberikan, jadi saya kira saudara Miken belum menerimanya. Namun, setelah melihat bagaimana kita memasuki kota Namong, Anda harus tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Suara seorang lelaki tua datang dari kapal perang abadi. Sepertinya dia mengenal Penatua Diaken dari sekte ilahi yang indah sejak lama. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan tujuannya datang ke sini. Penatua Miken dan yang lainnya di Gunung Tujuh Kejahatan terkejut setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bagaimanapun, sekte bendera ungu bukanlah sekte di kota Namong, tetapi sekte Yi di kota tetangga Sing. Fakta bahwa lelaki tua itu memimpin murid-murid sekte bendera ungu ke Gunung Tujuh Kejahatan untuk berlatih secara alami di luar dugaan semua orang. Namun, perkataan lelaki tua itu menjawab keraguan semua orang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, semua orang akhirnya mengerti alasannya. Pantas saja sekte bendera ungu bisa memasuki kota Namong tanpa hambatan apapun. Tidak ada yang meragukan kata-kata lelaki tua di kapal perang abadi. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa sekte bendera ungu telah memasuki Gunung Tujuh Kejahatan. Jika kota Namong ingin menghentikan mereka, murid dari sekte bendera ungu tidak akan bisa masuk sama sekali. Adapun perintah kepala keluarga Kong, meskipun belum ada yang mendengarnya, selama itu benar, perintah tersebut akan segera diturunkan ke berbagai sekte Yi di bawah kendali keluarga Kong. Setelah memahami situasinya, terlepas dari apakah itu murid dari sekte ilahi yang indah atau para penggarap jahat dari Tujuh Gunung Jahat, mereka tidak menyambut kedatangan sekte bendera ungu. Bahkan jika apa yang dikatakan oleh Tetua GP benar, Gunung Tujuh Jahat masih menjadi tempat latihan sekte kami. Kami telah bertarung dengan orang-orang dari Gunung Tujuh Jahat selama jangka waktu tertentu. Kedatangan sekte Anda telah mengganggu pelatihan kami. Murid. Selain itu, saya yakin orang-orang di Gunung Tujuh Kejahatan juga tidak menyambut kedatangan sekte Anda. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk berlatih di sini. Penatua Miken berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Awalnya, sekte ilahi yang indah dan para penggarap jahat dari Tujuh Gunung Jahat telah mencapai kesepakatan diam-diam. Kedua belah pihak bisa dikatakan telah mengambil apa yang mereka butuhkan sebelum memulai pertempuran. Sekarang pelatihannya baru setengah jalan, itu diselah oleh kemunculan tiba-tiba dari sekte bendera ungu. Hal ini tentu saja membuat Penatua Miken sangat tidak bahagia. Dengan munculnya sekte bendera ungu, mustahil bagi sekte ilahi yang indah untuk terus bertarung dengan para penggarap jahat dari Gunung Tujuh Jahat. Latihan mereka kali ini hanya bisa ditinggalkan di tengah jalan. Saudara Miken, tidak perlu marah. Gunung Tujuh Kejahatan adalah tempat latihan yang sangat baik. Jika sekte Anda bisa memilih, sekte kami juga bisa memilih. Kedatangan sekte kami telah mengganggu pelatihan sekte Anda. Kami hanya bisa meminta maaf. Mengenai apakah orang-orang di Gunung Tujuh Jahat menyambut kami atau tidak, kami tidak peduli. Karena murid sekte kita ada di sini, kita harus menyelesaikan misi pelatihan. Bahkan jika orang-orang dari Gunung Tujuh Jahat bersembunyi, kita akan mencari seluruh Gunung Tujuh Jahat dengan hati-hati. Jika kakak Miken menganggap kami merusak pemandangan, mengapa kamu tidak membawa murid sektemu dan meninggalkan tempat ini? Jauh dari pandangan, hilangkan pikiran. Di kapal perang abadi, penatua GPI dari sekte bendera ungu berbicara. Meski nadanya sangat tenang, namun makna dibalik perkataannya penuh dengan provokasi. Segera, tujuh gunung jahat dan sekte ilahi yang indah menjadi marah. Huh, meskipun Gunung Tujuh Kejahatan kami tidak sekuat sekte bendera ungu, kami bukanlah tempat di mana kamu bisa menindas kami. Terlebih lagi, sekte bendera ungu bukanlah sekte dari kota Namong. Jika Anda ingin berurusan dengan kami, saya khawatir murid-murid sekte bendera ungu Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika Anda tidak takut mati, silakan temukan kami. Tuan Stuben dari Tujuh Gunung Jahat berkata tanpa rasa takut ke arah kapal perang abadi. Meskipun budidayanya jauh dari penatua GP dari sekte bendera ungu, dia tidak takut pada pihak lain di Gunung Tujuh Jahat. Terlebih lagi, setelah mengucapkan kata-kata itu, semua penggarap jahat dari Tujuh Gunung Jahat menghilang tanpa peringatan apapun. Hal ini sangat mengejutkan orang-orang dari sekte ilahi yang indah dan sekte bendera ungu. Saya tidak menyangka para penggarap jahat dari Gunung Tujuh Jahat begitu pintar. Mereka benar-benar menghilang tepat di depan hidung saya. Tampaknya mereka pasti menyembunyikan diri mereka sendiri. Saya pernah mendengar bahwa banyak kultifator kuat telah datang ke sini di masa lalu, namun tak satupun dari mereka mampu menemukan tempat persembunyian para kultifator jahat dari Tujuh Gunung Jahat. Karena saya bertemu mereka kali ini, saya pasti akan menemukannya. Temukan para penggarap jahat ini dan biarkan para penggarap kuat kota Namong menyaksikan kekuatan sekte bendera Valet kami. Di kapal perang abadi, penatua GP dari sekte bendera ungu berkata dengan percaya diri dan provokatif. Setelah mengatakan itu, semua murid sekte bendera ungu terbang keluar dari kapal perang abadi. Kemudian, penatua GP menyimpan kapal perang abadi dan melihat orang-orang dari sekte ilahi yang indah. Kak Miken, kenapa kamu belum berangkat juga? Mungkinkah Anda ingin memasuki Gunung Tujuh Kejahatan untuk menemukan para penggarap jahat ini? Penatua GP bertanya. Iya, aku punya niat yang sama. Meskipun anggota sekte Anda merusak pemandangan, murid sekte kami semuanya adalah elit berkualitas tinggi. Mereka tidak akan memandang Anda. Meskipun persidangan sekte kita telah terhenti, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu rahasia Gunung Tujuh Kejahatan. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan kebenarannya. Karena penatua GP memiliki niat yang sama, mengapa kita tidak memasuki Gunung Tujuh Jahat bersama-sama dan melihat siapa yang dapat menemukan rahasia Gunung Tujuh Jahat? Penatua Miken menjawab tanpa ragu-ragu. Haha, bagus, kalau begitu mari kita cari tahu berdasarkan kemampuan kita sendiri. Kata penatua GP sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin murid-murid Sekte Bendera Ungu ke Tujuh Gunung Jahat. Mereka berjalan menuju gua di puncak Gunung Tertinggi. Jelas sekali, Gunung ini adalah puncak utama dari Gunung Tujuh Kejahatan. Rahasia Gunung Tujuh Kejahatan kemungkinan besar tersembunyi di sana. Oleh karena itu, dia memilih rute ini tanpa ragu-ragu. Selain itu, para penggarap jahat dari Tujuh Gunung Jahat selalu pandai bersembunyi. Baik itu penatua GP atau penatua Miken, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan tempat persembunyian para penggarap jahat. Karena itulah mereka berani berbicara begitu tegas dan rela bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa mengungkap rahasianya. Mereka semua percaya bahwa meskipun mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian para penggarap jahat, pihak lain juga tidak akan dapat menemukannya. Paling-paling, ini akan menjadi hasil imbang. Ayo masuk dan melihat. Penatua Miken berkata kepada murid-murid di belakangnya. Oleh karena itu, para murid dari Sekte Ilahi yang indah juga memasuki Gua Gunung Tujuh Kejahatan. Semua orang sangat tertarik dengan Gunung Tujuh Kejahatan dan tentu saja sangat bersedia. 948 Luoping, Jinnan, dan yang lainnya sudah berkumpul. Saat ini, mereka sedang berjalan di sisi paling kiri kelompok, melihat pemandangan di dalam gua dengan rasa ingin tahu. Namun, selain terowongan yang panjang, tidak ada apapun di dalam gua tersebut. Hal ini membuat mereka semakin penasaran. Dilihat dari jarak lorong ini, pasti melampaui puncak gunung ini. Mungkinkah menghubungkan ke puncak gunung lain. Atau apakah mereka terhubung dengan tempat misterius lainnya. Para penggarap jahat di Gunung Tujuh Kejahatan ini mampu menghindari pencarian para ahli itu setiap saat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang istimewa di Gunung Tujuh Kejahatan yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin, selama kita mengetahui apa yang istimewa dari Tujuh Gunung Jahat, kita bisa mengetahui di mana para penggarap jahat itu bersembunyi. Namun, tidak mudah untuk mengetahui apa yang istimewa dari Tujuh Gunung Jahat. Sementara Luoping bingung, dia juga menyimpulkan rahasia Tujuh Gunung Jahat. Meskipun dia punya beberapa tebakan, dia ingin memverifikasinya. Itu masih sangat sulit. Meski begitu, dia masih sangat tertarik dengan gua Gunung Tujuh Kejahatan. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang interior Gunung Tujuh Kejahatan. Selain itu, dia juga sangat bingung dengan hilangnya tiba-tiba para penggarap jahat di Tujuh Pegunungan Jahat. Bagaimanapun, bahkan teknik teleportasinya hanya bisa mencapai tingkat seperti itu. Di antara para penggarap jahat di Tujuh Pegunungan Jahat, ada banyak yang jauh lebih lemah darinya. Namun, mereka bisa menghilang begitu saja. Ini agak tidak biasa. Menurutmu apa yang istimewa dari Tujuh Gunung Jahat sehingga para penggarap jahat ini dapat bersembunyi dengan baik sehingga begitu banyak ahli tidak dapat menemukannya? Liao Cheng Yun bertanya pada yang lain. Jika kita tahu, apakah kita masih perlu mencari di sini? Dengan begitu, kita bisa mengetahui di mana para penggarap jahat itu bersembunyi. Kami di sini hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kami. Apa menurutmu kami bisa menemukan rahasia Tujuh Pegunungan Jahat? Kalau mudah ditemukan, pasti sudah ditemukan sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Jadi, mari kita lihat baik-baik tata letak Gunung Tujuh Kejahatan. Nalan Chong membalas Liao Cheng Yun. Meskipun kata-katanya agak tidak enak didengar, dia telah mengungkapkan inti permasalahannya. Hal ini menyebabkan orang lain sangat setuju dengannya. Perkataan saudara Nalan masuk akal. Kalau begitu, anggap saja tindakan ini sebagai tindakan untuk memuaskan keingin tahuan kita. Kata Jiao King Yun. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mengobrol dari waktu ke waktu sambil mengamati dengan cermat situasi saluran tersebut. Setelah sekitar setengah jam, tim Sekte Indah akhirnya mencapai akhir lorong. Lorong aslinya sangat lebar, dan pada saat ini, ruang di depannya sepuluh kali lebih luas. Sekilas, itu adalah lokasi Gua Dewa. Setelah murid-murid Sekte Ilahi yang indah memasuki Gua Abadi, mereka melihat murid-murid Sekte Bendera Valet tersebar di sekitar Gua Abadi. Mereka terus-menerus mengetuk dinding di depan mereka seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saat para murid dari Sekte Ilahi yang indah merasa bingung, mereka melihat situasi di dalam Gua Abadi dan segera memahami mengapa para murid dari Sekte Bendera Valet melakukan ini. Tidak mungkinkan, gua ini sebenarnya disegel. Kalau begitu, bukankah kita akan membuang-buang waktu? Liao Cheng Yun berkata dengan kecewa dan tidak berdaya. Gua Abadi ini terhubung dengan puncak utama tujuh gunung jahat. Pastinya tidak tertutup rapat. Pasti ada jalan keluar lain yang tersembunyi di dalamnya. Karena murid-murid Sekte Bendera Valet sedang mencarinya, kita tidak boleh bermalas-malasan. Menurutku kita juga harus melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar lain. Kata Luoping. Pada saat ini, para murid Sekte Ilahi yang indah secara otomatis menyebar dan berjalan menuju dinding Gua Abadi. Mereka sama sekali tidak memerlukan instruksi Penatua Miken dan mulai memeriksa situasi tembok. Melihat ini, Luoping dan yang lainnya juga menyebar dan berjalan menuju dinding. Ketika Luoping mendekati tembok, dia langsung melepaskan hampir 100 halai kekuatan jiwa dan mulai memeriksa situasi tembok di depannya. Setelah beberapa saat, semua kekuatan jiwa memberikan kembali informasi. Tidak ada fluktuasi spasial khusus di dinding, yang membuat Luoping bingung. Luoping mengubah posisinya dan terus memeriksa, namun hasilnya tetap sama. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dinding itu. Selanjutnya, Luoping perlahan bergerak di sepanjang dinding. Dia memeriksa lebih dari 10 kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya semakin bingung. Seluruh Gua Abadi itu sangat besar. Bahkan jika murid dari Sekte Bendera Valet dan Sekte Ilahi yang indah berjumlah lebih dari 200 orang, mereka masih sangat tersebar di Gua Abadi. Begitu banyak orang yang sudah lama memeriksa Gua Abadi, tetapi masih tidak menemukan apapun. Wajah semua orang dipenuhi keraguan. Apakah ini benar-benar hanya Gua Abadi yang tersegel? Tidak ada jalan lain. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Faktanya, dengan kultivasi setiap orang, selama mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka, mereka akan dapat melihat keseluruhan situasi di dalam Gua. Namun, tidak mudah menemukan fluktuasi spasial yang tersembunyi. Oleh karena itu, setiap orang harus menyelidikinya sedikit demi sedikit. Namun, setelah memeriksa dalam waktu lama, mereka hanya memeriksa 30% dari Gua Abadi. Karena tidak menemukan apapun, banyak orang tidak mau melanjutkan pemeriksaan. Jadi, mereka berkumpul dan pergi. Saudara Luo, kenapa kita tidak pergi juga? Yang lain mungkin memilih untuk terus memeriksa puncak lainnya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus membuang-buang waktu di sini. Jin Nan berjalan ke sisi Luo Ping dan berkata, Benar. Menurutku, karena rahasia tujuh gunung jahat tersembunyi begitu dalam, maka tidak mungkin berada di puncak utama. Puncak utama mungkin hanya kedok. Rahasia tujuh gunung jahat seharusnya ada di puncak lainnya. Mungkin ada sesuatu yang lain di puncak lainnya. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan rahasianya, kita masih bisa melihatnya. Lebih baik tetap di sini dan tidak menemukan apapun. Nah Lancong juga setuju untuk memeriksa puncak lainnya. Oke, kalau begitu ayo pergi ke puncak lainnya. Luo Ping menjawab. Dengan demikian, sembilan dari mereka meninggalkan Gua Abadi dan kembali ke puncak utama melalui lorong. Mereka membutuhkan waktu 30 menit lagi. Pada saat ini, apakah itu murid dari Sekte Bendera Valet atau Sekte Ilahi yang indah? Mereka semua berpencar. Beberapa bergerak sendiri, sementara yang lain bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka semua memilih puncak yang berbeda untuk dimasuki. Selain puncak utama, ada 6 puncak lainnya di 7 gunung jahat yang relatif tinggi. Para murid dari kedua Sekte secara acak memilih puncak berdasarkan intuisi mereka. Luo Ping dan yang lainnya berdiskusi singkat dan langsung terbang ke puncak di sebelah puncak utama. Faktanya, mereka tidak punya dasar apapun. Mereka hanya ingin memeriksa satu per satu. Setelah memasuki puncak ini, masih ada jalan yang panjang. Luo Ping dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan langsung memasuki lorong itu. Setelah 30 menit, mereka sampai di ujung lorong. Tidak mungkin, dua abadi lainnya yang hanya memiliki satu lorong. Melihat pemandangan di depan mereka, kata Jiwakingshan. Ini aneh. Jika setiap puncak di 7 gunung jahat seperti ini, maka itu unik. Lagi pula, selama itu adalah pegunungan, pada dasarnya itu terhubung satu sama lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa jiwa abadi ki dikumpulkan di setiap puncak. Jika puncak ini independen, bagaimana mereka bisa mengumpulkan ki jiwa abadi? Tanpa ki jiwa abadi? Jika tidak, bagaimana para penggarap jahat di 7 gunung jahat bisa berkultivasi? Kata Namong Xiaodi ragu-ragu. Itu belum tentu benar. Bahkan jika puncak-puncak ini tidak terhubung, selama urat batu jiwa abadi berada di bawah tanah, ki jiwa abadi dapat dikumpulkan di setiap puncak melalui kemampuan formasi. Namun, meski begitu, tata letak 7 gunung jahat sungguh aneh. Aku hanya tidak tahu apakah itu benar atau ada hal lain. Jiau King-ya, yang selama ini diam, berkata saat ini. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, bukankah kamu Grandmaster Array kelas 7? Apakah kamu menemukan ilusi di 7 gunung jahat? Jiau King-yun tiba-tiba bertanya pada Jiau King-ya. Mendengar itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Jiau King-ya, ingin mendengar pendapatnya tentang masalah tersebut. Sebelumnya, semua orang begitu fokus menyelidiki 7 gunung jahat sehingga mereka lupa bahwa ada Grandmaster Array kelas 7 di samping mereka. Orang ini adalah Jiau King-ya. Aku hanya seorang Grandmaster Array kelas 7. Bahkan jika ada formasi ilusi di 7 gunung jahat, levelnya pasti sangat tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah kutemukan. Lagi pula, 7 gunung jahat telah ada sejak lama. Hanya setelah ditempati oleh para penggarap jahat barulah orang-orang secara bertahap menjadi akrab dengannya. Bahkan jika ada Array di 7 gunung jahat, itu pasti telah dibuat oleh seorang ahli di masa lalu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya lihat dengan jelas. Jiau King-ya berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-katanya, Jiau King-yun, saudara laki-lakinya, dan Namong Xiao-di semuanya tampak kecewa. Namun, Jin Nan dan yang lainnya terlihat normal saat mereka menoleh ke arah Luo Ping. Saudara Luo, jika bukan karena pengingat saudara Jiau, saya akan lupa bahwa pencapaian Anda dalam formasi Array bahkan membuat Grandmaster Array kelas 9 merasa rendah diri. Meskipun kamu selalu menekankan bahwa kamu hanya seorang Grandmaster Array kelas 8, menurut pendapat kami, pencapaianmu dalam formasi Array jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Grandmaster Array kelas 9. Sekarang, saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu, saudara Luo. Kamu sudah menyelidikinya sejak lama. Sudahkah kamu menemukan keberadaan formasi ilusi di tujuh gunung jahat? Liao Cheng-yun bertanya pada Luo Ping. Apa? Saudara Luo adalah Grandmaster Array kelas 8. Dan pencapaiannya dalam formasi Array bahkan membuat Grandmaster Array kelas 9 merasa rendah diri. Kata Namong Xiaodi dengan wajah penuh keterkejutan. Kakak beradik Zhao Qing-yun juga sangat terkejut. Mereka tidak mengira Luo Ping adalah Grandmaster Array kelas 8. Dalam kontak mereka sebelumnya, mereka telah mengetahui tentang kekuatan tempur Luo Ping yang kuat dan fakta bahwa tubuhnya berada di alam murni, serta beberapa cara kuat lainnya yang dimiliki Luo Ping. Saat itu, mereka sudah kagum dengan kekuatan Luo Ping. Sekarang mereka tahu lebih banyak tentang cara Luo Ping, mereka tentu saja terkejut. 149. Saudara Liao, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu bercanda? Zhao Qing-yun bertanya. Saudara Jiao, apakah menurutmu aku ini seorang pelawak? Yah, meski terkadang aku bercanda, kali ini aku serius. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Kata Liao Cheng-yun dan menunjuk ke arah Jin Nan, Nalan Chong, dan Min Yi. Ketiga bersaudara itu dan Namong Xiaodi memandang Jin Nan dan dua lainnya. Melihat mereka menganggup, Zhao Qing-yun dan tiga lainnya memandang Luo Ping lagi. Saya benar-benar tidak menyangka Saudara Luo menjadi Grandmaster Array kelas delapan. Tampaknya kita masih belum cukup tahu tentang Saudara Luo. Karena pencapaian Saudara Luo dalam formasi susunan sangat tinggi, apakah Anda memperhatikan kelainan dari tujuh gunung jahat? Jika memang ada ilusi, mungkin kita bisa mengungkap rahasia tujuh gunung jahat. Kata Zhao Qing-yun. Melihat pandangan semua orang yang penuh harap, Luo Ping berkata, maaf, saya tidak menyadari adanya ilusi di tujuh gunung jahat. Mungkin, seperti yang dikatakan suster muda Qing-ya, ilusi di tujuh gunung jahat begitu tinggi. Bahwa aku tidak bisa melihatnya. Luo Ping menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar tidak menemukan ilusi apapun. Mendengar perkataan Luo Ping, Jin Nan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka semua tahu tingkat formasi susunan Luo Ping. Sekarang Luo Ping tidak dapat menemukan ilusi tersebut, itu berarti ilusi tersebut sebenarnya tidak ada, atau ilusi tersebut dipasang terlalu tinggi. Apapun yang terjadi, hal itu akan menyulitkan mereka untuk menemukan rahasia tujuh gunung jahat. Sekarang mereka telah mencapai puncak kedua, mungkin mereka hanya bisa terus memeriksanya untuk menyerah. Maka, mereka mulai memeriksa gua itu lagi. Di depan mereka, beberapa murid dari sekte bendera Valet dan sekte ilahi yang indah telah masuk dan juga sedang memeriksa gua. Setelah beberapa saat pemeriksaan, Luo Ping dan yang lainnya masih tidak menemukan apapun. Mereka harus meninggalkan rumah gua lagi dan muncul di luar gunung, memilih puncak lain untuk melanjutkan pemeriksaan. Huh, menurutku sebaiknya kita lupakan saja. Karena begitu banyak ahli yang tidak dapat menemukan tempat persembunyian para penggarap jahat, bagaimana kita bisa menemukannya? Daripada membuang-buang waktu mencari, kenapa kita tidak melihat puncak gunung tujuh kejahatan dan melihat apakah ada harta berharga? Kalau begitu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Kata Jiao King Shan. Dia tidak lagi berencana untuk terus mencari para penggarap jahat dan rahasia tujuh gunung jahat. Sebaliknya, dia menyarankan agar mereka mencari harta karun di pegunungan. Gunung tujuh kejahatan telah lama ditempati oleh para penggarap jahat. Bahkan jika ada harta karun, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Bagaimana mungkin sekarang giliran kita? Kata Liao Cheng Yun. Belum tentu. Banyak harta yang memiliki spiritualitas dan secara otomatis dapat memilih pemiliknya. Jika tidak bertemu dengan pemilik yang cocok, mereka tidak akan muncul di dunia. Siapa tahu, mungkin ada harta karun yang menunggu kita di pegunungan tujuh kejahatan. Di dunia kultivasi, keberuntungan dan bahaya bisa muncul kapan saja. Kata Jinan. Kalau begitu, ayo coba peruntungan kita di grup puncak. Namun si Audi juga tidak ingin terus mencari para penggarap jahat. Yang lainnya juga tergoda. Oleh karena itu, Luo Ping dan yang lainnya berhenti mencari para penggarap jahat dan rahasia Gunung tujuh kejahatan. Sebaliknya, mereka terbang langsung ke jantung Gunung tujuh kejahatan. Segera, mereka terbang ke tengah-tengah puncak utama dan tiga puncak lainnya. Keempat puncak ini adalah empat dari tujuh puncak yang lebih tinggi. Adapun tiga puncak lainnya terletak di luar empat puncak tersebut. Setelah memasuki tengah-tengah empat puncak, Luo Ping dan yang lainnya melepaskan kekuatan jiwa mereka dan mulai merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun. Saat Luo Ping melepaskan kekuatan jiwanya, dia mengaktifkan mata Tuhannya. Matanya menjadi hitam saat dia mulai mengamati situasi di sekitarnya. Saat Luo Ping mengamati dengan mata Tuhannya, pemandangan dari empat puncak muncul dalam penglihatannya satu per satu. Namun, setelah beberapa saat, wajah Luo Ping menjadi kecewa. Tidak ada yang aneh dengan keempat puncak ini. Apakah benar-benar tidak ada ilusi di Gunung Tujuh Kejahatan? Luo Ping sangat ragu. Meskipun dia tidak menemukan ilusi apapun di Gunung Tujuh Kejahatan, berdasarkan berbagai tanda di Gunung Tujuh Kejahatan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa para penggarap jahat pasti menggunakan ilusi untuk bersembunyi. Jika tidak, bahkan jika ada tempat yang sangat tersembunyi di Gunung Tujuh Kejahatan, ia tidak akan bisa lolos dari deteksi pembangkit tenaga listrik di atas tahap keabadian emas. Izinkan saya melihat tiga puncak lainnya. Luo Ping tidak menyerah. Dia segera terbang ke puncak-puncak utama dan melihat ke bawah ketiga puncak lainnya di Kejauhan. Dengan mata Tuhannya, situasi tiga puncak lainnya muncul dalam penglihatannya satu per satu. Namun, setelah dipindai, dia masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Meskipun dia masih tidak menemukan apapun, Luo Ping tidak menyerah. Dia menggunakan teknik transposisi bintang lagi. Dengan puncak utama sebagai pusatnya, dia mulai merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Sekarang dia menggunakan teknik transposisi bintang, jangkauan indranya meningkat pesat. Segera, kekuatan jiwanya menyebar ketiga puncak lainnya di dekat puncak utama. Eh, sepertinya ada kelainan pada fluktuasi spasial di lereng gunung. Setelah merasakannya dalam waktu lama, hati Luo Ping tiba-tiba bergetar. Dia sepertinya telah menangkap secercah harapan. Ia segera turun dan mendarat langsung di lereng gunung puncak utama. Ini adalah posisi di mana dia merasakan kelainan pada fluktuasi spasial. Sangat rendah dan tidak muncul setiap saat, maka sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik golden immortal tidak dapat menemukan kelainan tersebut jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk waktu yang lama. Adapun Luo Ping, karena dia memiliki teknik transposisi bintang dan telah merasakannya sejak lama, dia kebetulan menemukan fluktuasi spasial. Berhenti di lereng gunung dari puncak utama, Luo Ping mengumpulkan semua kekuatan jiwanya di posisi ini dan terus merasakan fluktuasi spasial. Kali ini, setelah sekian lama, mungkinkah ini ciri khusus dari tujuh gunung jahat? Namun, apa penyebab fluktuasi spasial yang tidak normal di lokasi ini? Apakah ini ilusi? Ataukah ada laminasi spasial? Atau apakah ada lorong luar angkasa yang tersembunyi? Setelah memastikan kelainan fluktuasi spasial, hati Luo Ping menjadi bingung lagi. Bagaimanapun, ada banyak situasi yang dapat menyebabkan fluktuasi spasial. Dia tidak yakin apa yang menyebabkan fluktuasi spasial di sini. Ayo gunakan mata dewa lagi. Luo Ping mengumpulkan kekuatan jiwanya dan melihat posisi fluktuasi spasial. Dari posisi puncak utama, dia secara bertahap mengalihkan pandangannya ke puncak sekitarnya. Setelah satu putaran pemindaian, wajah Luo Ping berangsur-angsur berubah dari kebingungan menjadi serius. Setelah berhenti memindai, Luo Ping berpikir keras. Saudara Luo, apakah kamu menemukan sesuatu? Saat ini, Jin Nan dan yang lainnya terbang ke sisi Luo Ping dan bertanya. Aku memang menemukan sesuatu yang tidak normal, tapi aku tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan rahasia gunung tujuh jahat. Kata Luo Ping. Benar-benar. Saudara Luo, kamu menemukan sesuatu yang tidak normal. Liao Cheng Yun berkata dengan tidak percaya. Segera, semua orang berdiri di posisi Luo Ping dan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melihat ruang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, semua orang kecewa dan tidak menemukan apapun. Lupakan saja, kemampuan kita tidak sebaik milik Saudara Luo, kita tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal sama sekali. Saudara Luo, apa yang kamu temukan? Lihatlah wajah seriusmu, mungkinkah kamu bahkan tidak tahu penyebab kelainan ini. Kata Jiao King Yun. Tidak, pada dasarnya saya memahami alasan fluktuasi spasial yang tidak normal di sini. Saya sedang memikirkannya sekarang. Sekarang, saya sedang memikirkan cara memasuki ruang meraj dan ruang artefak abadi di sini tanpa menarik perhatian orang lain. Luo Ping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Apa, ruang meraj dan ruang artefak abadi? Delapan orang lainnya bertanya serempak. Melihat Luo Ping mengangguk, delapan orang itu melihat kesekeliling dengan kaget, satu persatu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saudara Luo, kamu bilang ada ruang Fata Morgana dan ruang artefak abadi di sini. Kalau begitu, tata letak meraj spes ini terlalu cemerlang. Tingkat artefak abadi ini tidak boleh rendah, jika tidak, bagaimana bisa menghindari deteksi para ahli sebelumnya? Kata Jinan. Ruang meraj memang brilian, tetapi tingkat artefak abadi tidak diketahui secara pasti. Lagi pula, ruang meraj memblokir deteksi para ahli itu. Ruang artefak abadi ini seharusnya hanya menjadi ruang tersembunyi bagi para penggarap jahat dari tujuh kejahatan. Gunung. Luo Ping menjelaskan. Bagaimanapun, saudara Luo dapat menemukan ruang Fata Morgana dan ruang artefak abadi di sini. Mengenai cara memasukinya, selama Anda membutuhkan bantuan kami, beri tahu kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara Luo menemukan cara untuk memasukinya dengan lancar. Kata Nalan Chong. Mendengar ini, yang lain juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Luo Ping. Yah, aku memang membutuhkan bantuan semua orang. Kalau tidak, dengan kekuatanku sendiri, akan sulit untuk menghindari pandangan orang lain dan berhasil menghancurkan ruang meraj. Untuk mendobrak ruang meraj, saya perlu menghabiskan sejumlah waktu. Jika kita tinggal di sini tanpa alasan, kita pasti akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suatu kondisi, yaitu berkonflik dengan murid-murid sekte bendera ungu. Saya akan berpura-pura terluka, lalu menggunakan metode kultivasi saya untuk menyembuhkan diri sendiri. Anda akan melindungi saya. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki cukup waktu untuk memecahkan ruang meraj dan menemukan pintu masuk spesifik ke ruang artefak abadi. Luo Ping menceritakan rencananya kepada semua orang. Mendengar ini, Jin Nan dan yang lainnya tidak keberatan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi singkat, mereka terbang dan mulai mencari murid dari sekte bendera ungu. Setelah melewati beberapa kelompok murid sekte bendera ungu yang tidak cocok untuk bertarung, mereka akhirnya menemukan target yang cocok. Pihak lainnya adalah tim yang terdiri dari tujuh murid dari sekte bendera ungu. Di antara tujuh orang, dua dengan budidaya tertinggi adalah Dewa Palsu tingkat 8, tiga Dewa Palsu tingkat 7, dan dua Dewa Palsu tingkat 6. Tingkat budidaya mereka secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan Luo Ping dan yang lainnya. Lagi pula, di antara tim Luo Ping yang beranggotakan sembilan orang, budidaya Luo Ping, Min Yi, dan Namong Xiao Di semuanya berada di bawah Dewa Palsu tingkat 6. Empat di antaranya adalah Dewa Palsu tingkat 6, yaitu Liao Cheng Yun, Na Lan Cong, Jiao King Shan, dan Jiao King Ya. Jiao King Yun yang tersisa adalah Dewa Palsu tingkat 7, dan Jin Nan adalah Dewa Palsu tingkat 8. Meskipun keseluruhan budidaya mereka lebih lemah, Luo Ping dan yang lainnya yakin bahwa mereka dapat menekan mereka. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, tim Luo Ping yang beranggotakan sembilan orang menyerang tujuh orang di sisi berlawanan. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung melancarkan serangan sengit. Tujuh orang diseberang kaget dan marah, dan segera melancarkan serangan balik. 950. Jin Nan memilih salah satu Dewa Palsu level 8 dari Sekte Bendera Ungu. Fals Immortal level 8 lainnya dipilih oleh Luo Ping. Adapun tiga Dewa Palsu tingkat 7 dari Sekte Bendera Ungu, Jiao King Yun, Na Lan Cong, dan Liao Cheng Yun masing-masing menyerang mereka. Meskipun dua yang terakhir hanyalah Dewa Palsu level 6, kecakapan bertarung mereka cukup untuk menghadapi lawan mereka selama beberapa waktu. Jiao King Shan dan Jiao King yang mampu menangani dua Dewa Palsu level 6 yang tersisa. Adapun Namong Xiaodi dan Min Yi, mereka waspada untuk mencegah murid lain dari Sekte Bendera Ungu datang. Enam orang lainnya dari Sekte Bendera Ungu masih baik-baik saja. Hanya Fals Immortal level 8 yang dipilih oleh Luo Ping yang sedikit terkejut pada awalnya. Lalu, dia menunjukkan senyuman mengejek. Nak, apakah kamu lelah hidup? Apakah kamu ingin mati? Jika itu masalahnya, izinkan aku mengirimmu ke neraka. Saat Fals Immortal level 8 berbicara, dia langsung menyerang Pedang Ajaib 5 elemen Luo Ping dan serangan petir ungu. Bendera ungu besar langsung muncul di kehampaan, menghalangi Pedang Ajaib 5 elemen dan serangan petir ungu. Itu berubah menjadi lapisan pertahanan yang sangat kokoh, memblokir serangan Luo Ping dalam sekejap. Pedang Ajaib 5 elemen melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari Pedang Ajaib 5 elemen dan menebas Bendera ungu besar. Namun, mereka tidak dapat meninggalkan satu pun tanda di atasnya. Tidak hanya itu, kekuatan sinar pedang ini dengan cepat diserap oleh bendera ungu besar. Sedangkan untuk serangan petir ungu, meski kekuatan serangannya lebih kuat, ia tidak mampu menembus pertahanan bendera ungu besar. Ini karena bendera ungu besar telah menyerap serangan petir ungu juga. Meski kecepatan penyerapannya tidak terlalu cepat, hal itu membuat serangan Luo Ping kehilangan efeknya. Pada saat ini, bendera ungu besar tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar gas ungu, menyelimuti posisi Luo Ping. Saat gas ungu ini muncul, suhu sekitar tiba-tiba turun, seolah-olah berada di tempat yang sangat dingin. Ki beku ungu. Luo Ping melihat ke arah gas ungu yang mendekat dengan cepat dan segera mengenalinya. Luo Ping sudah lama memahami situasi sekte bendera valet. Secara alami, dia tahu bahwa sekte bendera valet terutama mengolah energi dingin valet. Ki dingin bintang ungu adalah jenis kekuatan Yin Extreme. Ketika dikembangkan ke alam pencapaian besar, itu sudah cukup untuk membekukan sebagian dunia. Selain itu, Purple Star Call Ki juga bisa menyerap kekuatan serangan lawan. Pada dasarnya, bisa dikatakan bisa menyerap segalanya. Sekte bendera ungu tidak hanya mengolah ki embun beku bintang ungu, mereka juga menggabungkannya ke dalam senjata mereka. Pada dasarnya, semua murid sekte bendera ungu harus menggunakan bendera ungu. Bendera ungu ini disebut bendera ungu muda dingin, dan berisi udara dingin bintang ungu yang sangat padat. Mereka sangat kuat dalam hal serangan dan pertahanan, dan jangkauan pembunuhan mereka juga sangat menakutkan. Justru karena kekuatan ki dingin mirtel ungu dan kekuatan bendera ungu dingin, sekte bendera ungu dapat dengan cepat berkembang menjadi sekte abadi kelas 2. Kecepatan naiknya sekte bendera ungu jauh melampaui kecepatan sekte ilahi yang indah. Meskipun kedua sekte abadi tidak berasal dari kota abadi yang sama, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Seringkali ada konflik antara dua sekte abadi. Oleh karena itu, hubungan antara kedua sekte abadi tidak terlalu baik. Merasakan perubahan suhu di ruang sekitarnya dan melihat udara dingin bintang ungu yang mendekat dengan cepat, ekspresi Luoping menjadi serius. Dia meningkatkan kultivasinya dan memperkuat pertahanan cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. KKK Ketika udara dingin bintang ungu menyelimuti cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen, itu segera menghasilkan suara keras. Lapisan estebal dengan cepat terbentuk pada cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. Setelah udara dingin bintang ungu membeku, kekuatan Yin Extreme menjadi lebih kuat. Itu secara langsung membekukan energi di dalam cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen dan dengan cepat menyerapnya. Dalam keadaan seperti itu, hanya butuh waktu singkat agar cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen yang mengelilingi luoping benar-benar larut. Jika luoping ingin terus mempertahankan pertahanan cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen, pertama-tama dia harus menyelesaikan pembatasan kekuatan Yin Extreme. Hanya dengan begitu dia dapat terus menuangkan kultivasinya ke dalam cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. Udara dingin bintang ungu adalah kekuatan Yin Extreme. Jika dia ingin melakukan serangan balik, guntur ungu yang berisi kekuatan yang Extreme adalah yang paling cocok. Luoping tidak ragu untuk menuangkan guntur ungu ke dalam cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. Ini memulai pertempuran sengit dengan udara dingin bintang ungu. Kedua belah pihak, satu Yin dan satu Yang, sangat kuat. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Namun, udara dingin bintang ungu tidak dapat terus menyerap cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. Pada saat ini, pedang ajaib 5 elemen dan guntur ungu yang digunakan luoping di awal, setelah beberapa saat menyerang, tidak hanya mereka tidak mampu menembus pertahanan bendera ungu muda dingin, tetapi kekuatan mereka juga sangat melemah. Luoping tidak punya pilihan selain mengingat pedang ajaib 5 elemen. Melihat pedang ajaib 5 elemen terbang kembali, mata dewa palsu level 8 menunjukkan tatapan tajam. Dia segera mengendalikan bendera ungu muda dingin untuk melancarkan serangan balik. Bendera ungu muda dingin mengeluarkan lapisan cahaya yang sangat dingin. Di bawah kendalinya, pedang itu melesat dan mengejar pedang ajaib 5 elemen terbang di depan luoping. Melihat ini, ekspresi luoping tidak berubah. Sambil berpikir, pedang ajaib 5 elemen segera melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dari 5 atribut elemen, membentuk formasi pedang 5 elemen besar menghalangi mendekatnya bendera ungu muda dingin. Bendera ungu muda dingin bertabrakan dengan formasi pedang 5 elemen besar menyebabkan getaran spasial yang hebat. Gelombang kispasial melonjak, menyebar hingga puluhan mil di sekitarnya. Pertarungan antara kekuatan yin ekstrim dan pedang ajaib 5 elemen hanya berlangsung sesaat sebelum bendera ungu muda dingin dan pedang ajaib 5 elemen terbang kembali pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka menjadi sangat lemah. Di bawah pengaruh kekuatan pantulan yang sangat besar, wajah Luoping dan Dewa Palsu level 8 menjadi pucat. Mereka mundur beberapa langkah tanpa terkendali. Saat mereka menstabilkan tubuh mereka, badai spasial yang sangat kuat lainnya muncul, menyebabkan mereka berdua menderita dampak yang sangat besar sekali lagi. Badai spasial ini adalah hasil tabrakan antara kecemerlangan 5 warna Luoping dan bintang ungu muda dingin. Kekuatan destruktifnya sangat kuat. Setelah terkena 2 kali kekuatan pantulan, Luoping dan murid sekte bendera ungu keduanya terluka parah. Mereka berdua saling memandang dengan kaget. Murid sekte bendera ungu tidak bisa membayangkan bagaimana orang dihadapannya, yang hanya seorang Fals Immortal level 5 bisa menampilkan serangan sekuat itu. Kekuatan pertarungan Luoping tiga tingkat lebih tinggi darinya, namun dia masih seimbang. Faktanya, dia sudah kalah. Namun, kalah dan mati adalah dua konsep yang berbeda. Dia masih percaya bahwa selama dia berusaha sekuat tenaga, dia pasti bisa membunuh Luoping. Adapun Luoping, keterkejutan di wajahnya bukanlah sebuah akting. Setelah bertarung beberapa saat, dia yakin bahwa murid sekte bendera ungu sebelum dia memiliki kekuatan bertarung yang lebih kuat daripada roh jahat sebelumnya. Awalnya, dia ingin berpura-pura cedera. Namun, tidak perlu berpura-pura cedera sama sekali. Dia memang terluka. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Murid sekte bendera ungu memang kuat. Bintang ungu muda dingin dapat membekukan segalanya dan menyerap segalanya. Serangan dan pertahanan sekte bendera ungu muda dingin benar-benar mengagumkan. Namun, budidaya yang mulia tiga tingkat lebih tinggi dari saya. Bahkan jika Anda mengalahkan saya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Terlebih lagi, kita sekarang seimbang. Selain itu, jika yang mulia ingin membunuh saya, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Karena saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Anda, bagaimana mungkin saya tidak memiliki sarana untuk melindungi diri saya sendiri. Kalau tidak, mengapa aku memilihmu sebagai lawanku? Karena kekuatan kita seimbang, jika kita terus bertarung, kita berdua pasti akan menderita. Apalagi itu akan memakan waktu lama. Jika yang mulia ingin terus bertarung, mengapa kita tidak menetapkan waktu lain setelah tujuh kejahatan operasi gunung sudah selesai? Luoping pertama kali memuji kekuatan sekte bendera ungu. Kemudian, nadanya berubah, mengungkapkan bahwa dia tidak menempatkan murid sekte bendera ungu di matanya. Dia mengingatkan murid sekte bendera ungu bahwa jika mereka terus bertarung, keduanya pasti akan menderita. Saat ini, semua orang sedang mencari rahasia gunung tujuh kejahatan. Banyak orang mulai mencari harta karun di berbagai puncak gunung. Jika mereka terus bertarung, pasti akan memakan waktu lama. Mendengar kata-kata Luoping, murid sekte bendera ungu menunjukkan ekspresi marah. Dia berkata, Huh, apa menurutmu kamu bisa lolos dari pertempuran ini hanya dengan beberapa kata? Anda terlalu naif. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, itu hanya karena kamu berpikir kamu sempurna. Aku juga percaya bahwa aku memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuhmu. Kalau begitu, mengapa aku harus menunggu sampai waktu berikutnya? Lagi pula, pertempuran ini dimulai oleh kalian para murid sekte ilahi yang indah. Jika kalian ingin membiarkannya seperti ini, kalian semua akan mati di sini. Murid sekte bendera ungu sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Luoping. Dia masih berencana untuk terus bertarung sampai dia membunuh Luoping. Melihat ini, Luoping segera melihat ke arah Jin Nan dan yang lainnya yang sedang bertarung di sekitarnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas dan konflik. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke murid sekte bendera ungu di seberangnya. Karena sudah begini, aku akan memberitahumu dengan jelas. Alasan kenapa kami terburu-buru terbang dan menyerangmu sebenarnya karena kami ingin cepat pergi ke puncak gunung untuk mendapatkan harta karun. Lagi pula, ada begitu banyak orang di Gunung Tujuh Kejahatan saat ini. Jika kita menunda lebih lama lagi, orang lain pasti akan mendapatkan harta karun itu. Baru saja, kami juga sedang terburu-buru untuk mendapatkan harta karun itu. Itu sebabnya kami menyerangmu orang-orang yang menghalangi jalan kita. Faktanya, tidak ada permusuhan di antara kita. Kita tidak perlu bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Selain itu, selama kalian mau berhenti berkelahi, aku bisa mengambil keputusan untuk membiarkan kalian. Pergilah ke tempat di mana harta karun itu disembunyikan bersama untuk mencarinya. Sekarang, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Terserah padamu apakah kamu mau percaya padaku atau tidak. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin terus bertarung sampai kalian berdua menderita, atau berhenti bertarung dan mencari harta karun untuk mendapatkan kesempatan. Kata Luoping. Ketika murid sekte bendera ungu di seberangnya mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat meragukan. Jelas sekali, dia tidak mempercayai kata-kata Luoping. Kecuali jika Anda membawa kami ke puncak gunung itu untuk melihatnya terlebih dahulu. Selama kami memastikan bahwa ada harta karun di sana, tentu saja kami tidak akan memilih untuk terus bertarung. Namun, jika kamu berbohong kepada kami, maka jangan salahkan kami karena terus melawanmu. Kami tidak peduli meskipun itu membutuhkan banyak waktu. Kata murid sekte bendera ungu di seberangnya. Meskipun hatinya sangat ragu, dia tetap memilih untuk memverifikasinya dalam menghadapi godaan harta karun. Jika itu benar, maka memang tidak perlu melanjutkan pertarungan. Namun, jika tidak ada harta karun, dia tidak keberatan menghabiskan waktu untuk melawan Luoping sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.